Lonceng merenggut arwah jilid 7. Orang bertopeng hitam itu jadi menghentikan langkah kakinya, dia telah memutar tubuhnya memandang Hoho sambil tertawa kecil lagi. Kau ini benar-benar nakal, hayo tidur, jangan terlalu dipusinkan oleh persoalan ini kata orang bertopeng hitam itu. Bagaimana aku bisa tidur kalau pikiranku tidak tenang kata Hoho cepat. Sedangkan urusan ini menyangkut diriku secara langsung, mungkin juga bisa menentukan mati hidupnya aku, maka dari itu aku ingin mengetahui sedikit lagi dari kau, Tentu kau tidak akan keberatan untuk menjawab satu pertanyaanku lagi, bukan? Orang bertopeng hitam itu jadi ragu-ragu, diam sejenak, namun akhirnya dia mengangguk juga. Baiklah, coba kau sebutkan pertanyaanmu itu kata orang bertopeng hitam itu. Sebetulnya pertanyaan ini tidak ada sangkut plautnya dengan dirimu, yaitu aku ingin menanyakan perihal tugas yang telah diberikan oleh kokcu kamu itu kepadamu sendiri. Waktu kau menerima perintah itu, tentunya kokcu kamu itu telah memerintahkan kepadamu, biar bagaimana harus dapat membawa aku menghadap padanya, bukan? Benar. Jadi, kalau memang waktu itu aku memberikan perlawanan yang nekat dan agak berhati-hati, pasti diriku tidak akan dapat kau rubuhkan, lalu apa yang akan kau lakukan kalau tidak bisa menawan diriku? Aku. Akanku usahakan biar bagaimana agar bisa membawa kau menghadap pada kokcu kami, sahut orang bertopeng hitam itu. Kalau perlu, kalau memang kau masih memberikan perlawanan yang gigih terus-menerus, aku malah boleh membunuhmu dengan berbagai jalan. Ih. Hoho kaget sekali mendengar penjelasan orang bertopeng hitam itu. Kau tidak perlu kaget, aku memang telah menerima izin dari kokcu, kalau memang kau sulit untuk diajak dengan care yang baik-baik, dan kau malah memberikan perlawanan yang terus-menerus dan mati-matian, sehingga aku menemui kesulitan, maka aku diperbolehkan oleh kokcu untuk mencari jalan guna membinasakan dirimu, lalu membawa pulang mayatmu. Oh, kalau begitu kokcu kamu itu seorang manusia yang paling jahat kata Hoho dengan dongkol. Orang bertopeng hitam itu tersenyum mendengar perkataan Hoho. Sudah ku katakan tadi sebelumnya, kokcu kami adalah seorang yang sabar dan ramah sekali kepada siapa saja. Tetapi semuanya itu hanya dapat ditentukan oleh nasibmu. Kalau kau mengatakan bahwa kokcu kami itu jahat, semua itu disebabkan dirimu juga yang telah menentukan agar kokcu kami melakukan perbuatan jahat terhadapmu. Tetapi kalau memang kau menentukan bahwa kokcu kami itu harus berbuat baik, tentu kau akan menerima perlakuan yang sangat ramah dan baik sekali dari kokcu kami itu. Sekali lagi ku tegaskan di sini, bahwa segala galanya yang akan kau peroleh nanti, hanya ditentukan oleh kau sendiri. Hoho benar-benar pusing mendengar penjelasan orang bertopeng hitam itu. Mana ada aturan seperti itu tegur Hoho tidak senang. HMMM, memang itu hanya peraturan untuk kokcu dan orang-orangnya, memang di dalam pemerintahan tidak ada peraturan begitu sahut orang bertopeng hitam itu dengan suara yang tawar. Hoho benar-benar jadi tidak mengerti memikirkan kejadian-kejadian yang selalu diliputi oleh kabut rahasia yang memusingkan kepalanya. Dia jadi bengong saja memandangi orang bertopeng hitam itu. Hayo kau tidur, besok pagi kita harus melakukan perjalanan lagi, kalau tenagamu tidak pulih pada malam ini, tentu besok kau akan menderita sekali meringkuk satu harian di dalam karung karatku itu kata orang bertopeng hitam itu. Hoho tidak membantah lagi, dia memejamkan matanya, dan di dalam waktu sesaat saja, ia pun tertidur. Orang bertopeng hitam itu ketika melihat hal ini, tertawa kecil, kemudian duduk kembali di tepi pembaringan. Besok paginya Hoho dibangunkan dari tidurnya oleh orang bertopeng hitam itu. Waktu Hoho membuka kelopak matanya, dia melihat sinar matahari telah menerobos masuk dari celah-celah jendela kamar itu. Agak menyilaukan matanya. Tubuhnya masih terbujur kaku di atas pembaringan, karena dia masih dalam keadaan tertotok, tanpa bisa menggerakkan sedikit pun tangan atau kakinya. Sedangkan orang bertopeng hitam itu mengangkat tubuh Hoho, dimasukkan kembali ke dalam karung karat miliknya. Sebelum mengikat mulut karung karat itu, orang bertopeng hitam itu berkata, Maafkanlah, aku bukan tidak mau membebaskan totokanku pada dirimu, tetapi ku minta agar kau mau memakluminya bahwa aku terikat oleh sesuatu kesulitan yang tidak bisa ku jelaskan sekarang padamu. Maka dari itu, nanti setelah kau mengetahui segala urusan ini, aku akan meminta maaf kepadamu. Engkau kecil, bilang orang bertopeng itu dengan nada suara seperti orang yang merasa tidak enak hati terhadap Hoho. Hoho hanya mengangguk. Sekarang aku sudah mulai mengerti, bahwa kau hanya seorang bawahan yang melaksanakan perintah, maka biarpun hatimu tidak senang melakukan perintah itu, tetapi karena disebabkan oleh ikatan sumpah dan kewajiban, menyebabkan kau mau tidak mau harus melakukan juga. Pekerjaan itu, bukan tanya Hoho. Oh, salah besar. Salah besar kata orang bertopeng hitam itu dengan cepat, seperti juga dia kaget sekali mendengar perkataan Hoho. Bukan begitu. Dugaanmu salah. Di dalam tugas yang sedang ku jalani ini tidak ada paksaan sama sekali, kalau memang aku tidak menyukainya, aku boleh menolaknya. Tetapi untuk tugas ini malah aku telah memperjuangkan mati-matian, agar aku dapat dipilih melakukan tugas ini. Dan ternyata memang aku yang telah dipilihnya, maka aku berterima kasih sekali kepada Kokcu yang telah memberikan penghormatan kepada diriku untuk merampungkan urusan ini. Kembali Hoho jadi diliputi oleh perasaan heran yang bukan main, menyebabkan dia jadi bengong. Tadinya si bocah menduga bahwa orang bertopeng ini hanya diperalat oleh seseorang, dan biarpun pekerjaan yang dilakukannya ini tidak berkenan di dalam hatinya, toh dia terpaksa melaksanakannya juga, sebab dia juri menerima hukuman dari orang yang menjadi majikannya itu. Tetapi sekarang menurut keterangan orang bertopeng hitam itu, urusannya berlainan jauh sekali. Masih terdapat latar belakangnya juga, yang merupakan selapis kabut yang penuh oleh TKTQ. Kepala Hoho jadi pusing lagi. Hoho juga jadi mengakui pula bahwa anjuran orang bertopeng hitam itu agar dia jangan terlalu banyak bertanya-tanya, sebab bisa memusingkan kepalanya saja, memang kenyataannya anjuran dari orang bertopeng itu tepat sekali. Hoho merasakan sendiri, semakin banyak dia bertanya semakin pusing kepalanya. Maka dari itu, akhirnya Hoho berdiam diri saja, dia tidak mengucapkan sepatah perkata ampun. Orang bertopeng hitam itu mulai mengikat mulut karung karat itu. Kemudian Hoho merasakan betapa karung karat yang terisi dirinya di dalam, diangkat oleh orang bertopeng hitam itu, dipanggulnya seperti juga dia sedang memanggul barang yang berat, dibawa keluar dari kamar itu, dan Hoho mendengar orang bertopeng hitam itu berbicara dengan pelayan rumah penginapan tersebut, untuk membayar sewa kamar dan makanan yang telah mereka makan. Setelah itu, Hoho merasakan dirinya melayang-layang karena buntalan karung karat ini telah dibawa berlari cepat sekali oleh orang bertopeng hitam itu. Akhirnya ketika Hoho merasakan pinggangnya sakit sekali, pegal dan linu, sebab sudah sekian lama orang bertopeng itu masih tidak menghentikan larinya, si bocah jadi berteriak, berhenti dulu, pinggangku, oh, aku tidak tahan untuk meringkuk terus di dalam karung karat ini. Berhenti dulu. Ketika orang bertopeng hitam itu mendengar suara teriakan Hoho, dia berhenti, meletakkan karung karat itu di bawah sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan tersebut. Mereka telah melakukan perjalanan selama setengah harian lebih, dan orang bertopeng hitam ini memaklumi bahwa tentu saja si bocah sakit pinggang karena harus meringkuk di dalam karung karat itu dengan tubuh yang tertotok. Sambil menghapus keringatnya yang membanjir keluar, manusia bertopeng hitam itu berkata dengan disertai tertawanya, kita mengasuh saja sebentar, nanti kita baru melanjutkan perjalanan kita lagi. Buka dulu ikatan pada mulut karung ini aku mau bernafas kata Hoho dengan suara yang agak memburu, karena dia merasakan pernafasannya agak sesak dan juga letih sekali mendekam terus di dalam karung karat itu dalam keadaan tertotok. Orang bertopeng kecil itu memperdengarkan suara tertawa kecilnya. Jangan dibuka ikatan mulut karung itu, aku bukan tidak mau menuruti permintaanmu, sebab sekali saja aku membuka ikatan tali pada mulut karungku itu, niscaya jiwamu akan terancam oleh bencana yang hebat sekali. Hoho jadi mendongkol juga mendengar perkataan orang bertopeng hitam itu. Setiap kali aku mengajukan permintaan kepadamu, selalu saja kau mengatakan kalau memang kau menuruti permintaanku itu maka jiwaku akan terancam bahaya hebat kata Hoho dengan dongkol. Lalu apakah aku harus begini terus-menerus? Oh, celaka benar, tulang pinggangku akan patah menjadi puluhan potong, benar-benar menderita sekali. Orang bertopeng hitam itu tampaknya tenang sekali, dia juga telah tertawa agak nyaring. Aku bukan menakuti-nakuti atau mengancamu, engkau kecil, tetapi memang kenyataannya bahwa perkataanku itu bukan main-main, kalau sampai aku menuruti keinginanmu, niscaya jiwamu akan terancam oleh bahaya yang hebat sekali. Hoho jadi mendengus tertawa dingin, dia sangat dongkol sekali, karena si bocah benar-benar kewalahan menghadapi orang bertopeng hitam itu. Sabarlah engkau kecil, nanti sore kalau kita sudah berada di dalam kamar rumah penginapan, tentu aku akan membukakan ikatan pada mulut karung itu dan akan mengeluarkan dirimu untuk direbahkan di pembaringan. Sabar saja, sekarang sudah lohor, tidak lama lagi mendekati senja, dan kita tentu akan singgah di sebuah rumah penginapan hibur orang bertopeng hitam itu. Hoho masih mendongkol, tetapi dia telah menindih perasaan mendongkolnya itu, dia hanya bertanya dengan suara yang tawar. Kau telah menangkap aku, dengan alasan bahwa kau hanya menerima perintah dari orang yang menamakan dirinya dengan sebutan kokcu itu, tetapi aku jadi heran sekali, kau tidak mengenal diriku, kau tidak mengetahui namaku, lalu bagaimana kau bisa mengetahui apa yang telah kau tawan ini memang sebenarnya orang yang sedang dicari oleh kokcu kamu itu. Mendengar pertanyaan Hoho, orang bertopeng hitam itu tertawa. Kau mengatakan bahwa aku tidak mengetahui jelas persoalan dirimu tanyanya sambil tetap tertawa, seperti juga dia menganggap bahwa perkataan yang diucapkan oleh Hoho sangat lucu sekali. Benar. Kau pasti tidak akan mengetahui namaku, tidak mengetahui juga bagaimana bentuk mukaku, malah sekarang ini aku jadi mempunyai dugaan bahwa kau telah salah mengenali dan menangkap aku, menyebabkan aku yang tidak bersalah apa-apa jadi kambing hitam dan menjadi korban untuk menderita. Orang bertopeng hitam itu tertawa gelak-gelak. Aku tidak mungkin berani sembarangan menangkap orang yang bukan menjadi tujuanku, kata orang bertopeng itu dengan suara yang tawar. Aku mengetahui jelas segala galanya perihal dirimu. Kalau memang kau mengetahui siapa diriku sebenarnya, coba kau sebutkan namaku kata Hoho untuk menguji orang bertopeng itu. Kau sis yang keandan bernama Tunggal Ho Sahut orang bertopeng hitam itu. Ih, dari mana kau mengetahui itu tanya Hoho bingung sekali. Orang bertopeng itu tertawa dengan suara yang geli, rupanya dia merasa lucu sekali melihat Hoho terheran-heran begitu. Sudah ku katakan tadi, bahwa aku mengetahui jelas segala galanya urusanmu. Aku juga mengetahui bahwa kau telah membunuh siang bosan di kuburan tempat tinggal mereka. Aku juga ikut kagum dengan jiwa kesatriaan yang dimiliki olahmu, karena kau mati-matian ingin memelah Mingjie dan ibunya, membantu mereka membalas sakit hati yang sedalam lautan kepada siang bosan itu. Dan kau telah membawa pulang kedua batok kepala dari siang bosan untuk diperlihatkan kepada ibu dan anak gadisnya itu sebagai tanda bukti. Kemudian kau malah membunuh Cingsan, pemilik rumah makan itu setelah kau mengejutkan Cingsan dengan memperlihatkan kedua batok kepala dari siang bosan yang telah kau bawa pulang itu. Bukankah begitu engkau kecil? Hoho benar-benar kagum bercampur heran mendengar segala apa yang dikatakan oleh orang bertopeng hitam itu, sebab dia telah mengetahui begitu jelas segala galanya. Dari, dari mana kau mengetahui urusan-urusan itu dengan jelas tanya Hoho dengan suara yang gugup sekali, mukanya juga telah berubah jadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang bertopeng hitam itu ternyata mempunyai mati yang panjang dan telinga yang lebar, dia bisa mengetahui begitu jelas kejadian-kejadian dan nama dari Hoho. Benar-benar mengagumkan sekali. Hoho menghela nafas, dia tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Hanya saja, si bocah merasakan bahwa karung karet yang memuat dirinya itu telah diangkat pula oleh orang bertopeng itu. Hoho menghela nafas, dia sudah tidak banyak ruwa lagi, karena segera juga dia menyadari bahwa orang bertopeng itu ternyata telah mengetahui segala perihal diri Hoho dengan jelas sekali. Tentu saja kejadian ini membingungkan Hoho. Sebetulnya dirinya termasuk manusia macam bagaimana sampai harus diselidiki begitu hebat oleh orang bertopeng ini. Dan Hoho merasakan bahwa dirinya sebetulnya tidak mempunyai arti apa-apa, karena dia hanya anak manusia yang biasa saja, anak penduduk jelata seperti yang lainnya, maka dari itu sangatlah aneh sekali, sekarang dirinya malah telah diinginkan oleh kokcu dari orang bertopeng ini. Biar bagaimana Hoho tidak bisa memecahkan teka-teki itu. Dia pusing sekali. Malah Hoho yang biasanya memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketika menghadapi urusan ini, jadi seperti buntu akal. Dia benar-benar tidak berdaya sama sekali, membuat dia jadi mengeluh karena tidak habis mengerti memikirkan segala apa yang telah dijelaskan oleh orang bertopeng hitam itu. Hoho merasakan tubuhnya masih terayun-ayun tergoncang di dalam karung karat itu, karena orang bertopeng hitam itu masih terus saja membawa dia berlari tak hentinya. Rupanya orang bertopeng ini melakukan perjalanan yang jauh sekali, dia telah mengerahkan ginkangnya untuk mempercepat waktu perjalanan mereka. Menjelang sore hari, barulah mereka sampai di sebuah kota kecil, yang biasa dipanggil sebagai Singmakuan, kota ini terdiri dari 58 kepala keluarga, sehingga menyerupai sebuah perkampungan belaka. Orang bertopeng itu telah mencari sebuah rumah penginapan, meminta sebuah kamar kepada pelayan rumah penginapan itu. Setelah berada di dalam kamar rumah penginapan itu, orang bertopeng hitam tersebut baru membuka mulut karung karat itu dari ikatan yang kuat, sehingga kepala Hoho bisa tersembul keluar dan si bocah menarik nafas dalam-dalam, karena selama berada di dalam karung karat itu, dia merasa engap sekali. Sekarang kau boleh mengasuh dengan tenang kata orang bertopeng itu sambil memperdengarkan suara tertawanya yang lembut. Aku jadi tidak mengetahui harus memanggil kau dengan sebutan apa kata Hoho cepat, sambil mengerutkan sepasang alisnya. Sebab aku menduga kau orang tua, kau katakan terkaanku itu salah, aku mendugakah seorang anak muda, kau bilang dugaanku itu juga salah, dan ku duga kau adalah orang yang berusia setengah baya, juga kau katakan bukan. Bagaimana aku harus memanggilmu? Dengan mempergunakan sebutan apa? Orang bertopeng hitam itu tersenyum. Ku kira cukup kau memanggilku dengan sebutan sin kau, monyet sakti jawab orang bertopeng itu. Apa Hoho jadi terkejut sekali. Kau cukup memanggilku dengan sebutan sin kau saja kata orang bertopeng itu dengan disertai oleh suara tertawanya, waktu dia mengucapkan perkataan sin kau itu, nada suaranya biasa saja, seperti juga pada nama sin kau, monyet sakti, itu tidak ada kejanggalan apa-apa. Aku, aku harus memanggil kau dengan sebutan sin kau tanya Hoho dengan bingung. Oh, apakah benar-benar di dalam dunia ini ada manusia yang mempunyai nama seaneh itu? Orang bertopeng hitam itu, yang mengakui dirinya bernama sin kau, tertawa kecil, katanya sambil menepuk-nepuk pahanya. Soal nama tidak penting, sebab menurut pendapatku, yang terpenting adalah hati kita. Kalau memang kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik, mulia, amal dan segalanya yang berbentuk untuk menolong sesama manusia di antara kita, maka kukira soal nama sudah tidak penting lagi. Hoho jadi bengong dibuatnya oleh penjelasan orang bertopeng itu. Jadi, kau bukan sedang main-main, kau benar-benar bernama sin kau tanya Hoho dengan suara tidak lampias. Orang bertopeng itu menganggup cepat sekali. Apa salahnya kalau memang kau memanggilku dengan nama itu? Tidak terlalu jelek toh sahut orang bertopeng tersebut. Hoho jadi tidak enak dalam hatinya sendiri, karena nama orang itu terlalu jelek sekali, tidak pantas untuk dipergunakan sebagai nama. Namun kenyataannya orang bertopeng hitam itu malah mempergunakan nama itu untuk namanya sendiri, dan telah memberitahukan kepada Hoho tanpa malu-malu atau merasa rendah diri. Bagaimana kalau memang aku memanggil kau dengan sebutan Sinjin, manusia sakti, saja tanya Hoho kemudian memberikan sorannya. Tetapi orang bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Kalau kau memanggil aku dengan sebutan Sinjin, Tentu aku tidak akan menyahuti atas panggilanmu, Sinjin bukanlah namaku, namaku adalah Sinkau. Kutegaskan sekali lagi. Namaku adalah Sinkau, maka dari itu, kau jangan salah panggil. Baiklah kata Hoho akhirnya. Kalau memang itu sudah menjadi nama tetapmu dan kau tidak mau diganti-ganti, aku pun tidak bisa mengatakan apa-apa, karena itu menjadi hakmu. Benar maka dari itu, kau tidak perlu segan-segan untuk memanggilku dengan sebutan Sinkau, karena itu adalah namaku yang sebenarnya. Hoho mengangguk saja, dia mengawasi orang bertopeng hitam itu sesaat, kemudian dia jadi tersenyum sendirinya. Orang bertopeng hitam itu melihat Hoho tersenyum, dia jadi ikut mengeluarkan suara tertawa kecil. Mengapa kau tersenyum begitu tanya Sinkau sambil memandang tajam kepada Hoho? Kau sangat lucu sekali, Sinkau kata Hoho yang tersenyum memandangi orang bertopeng hitam itu. Orang bertopeng hitam itu jadi tertawa kecil waktu mendengar perkataan Hoho. Mengapa kau menganggap diriku lucu? Tanya Sinkau di antara suara tertawanya itu, tampaknya dia tidak marah. Si bocah mengatakan dirinya lucu sekali. Mengapa kau memilih nama yang tidak enak untuk didengar? Tanya Hoho. Bukankah itu bisa dianggap lucu juga? Benar sahut Sinkau. Jelek atau bagus tetapi tetap saja Sinkau adalah namaku, pemberian dari kedua orang tuaku, sehingga mau tidak mau aku harus memakainya, maka dari itu, HMMM, jangan harap aku bisa menyetujuinya, aku tentu tidak akan menyahuti setiap orang memanggilku dengan sebutan yang lain dari namaku sendiri, yaitu Sinkau. Hoho tidak bilang apa-apa lagi, dia hanya merasa lucu sekali orang bertopeng ini berkeras ingin memakai namanya yang jelek itu. Sedangkan Sinkau telah bangun dari duduknya, dia berkata sambil menghampiri Hoho yang masih meringkuk di dalam karung karat itu. Nah, sekarang kau harus beristirahat dan tidur, karena besok kita akan melanjutkan perjalanan kita kata Sinkau sambil mengangkut tubuh Hoho keluar dari karung karat itu dan diletakannya di atas pembaringan. Hoho merasakan tubuhnya pegal sekali karena selama dua hari dua malam dia dalam keadaan tertotok begitu terus-menerus. Sinkau, aku ingin mengajukan sedikit permintaan kepadamu, entah kau bisa menolongnya atau tidak tanya Hoho di kalasin kau tengah merebahkan dirinya di atas pembaringan itu dan mau menyelimuti tubuh si bocah. Permintaan apa tanya Sinkau sambil mengawasi si bocah dari lubang topeng hitamnya itu. Kalau memang bukan permintaan yang tidak-tidak, aku tentu mau meluluskannya. Tubuhku pegal sekali, karena selama dua hari dua malam aku dalam keadaan tertotok begini, maka dari itu, aku ingin meminta kebijaksanaan dari kau agar aku dibebaskan sementara waktu. Aku hanya minta waktu sepemasangan hiyo saja, hanya untuk meluruskan dan melemaskan otot-otot di tubuhku. Aku berjanji tidak akan membuat persoalan dan akan bersikap baik-baik. Kau tidak usah takut aku bermaksud untuk kabur, karena aku memang jadi ingin sekali menemui kokcu kamu itu. Sinkau tidak menyahuti permintaan Hoho itu, dia hanya menyelimuti terus tubuh Hoho, lalu setelah itu, baru berkata sambil tertawa kecil, kau jangan marah engkau kecil, aku tidak bisa meluluskan permintaanmu itu. Tetapi aku pegal dan lindu sekali seluruh tubuhku ini, kata Hoho. Ku minta kebijaksanaanmu agar mau meluluskan permintaanku itu. Tiba-tiba metu orang bertopeng itu bersinar terang, menatap Hoho dengan sorot metu yang tajam sekali. HMMM, apakah kau lupa engkau kecil? Aku sudah pernah memberitahukan kepadamu, kalau memang totokan pada dirimu itu kubuka, berarti kau akan mengalami bencana yang hebat sekali. Sudahlah, kau bersabar saja dulu, mungkin hanya satu hari lagi kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Kalau memang tidak ada halangan, besok sore kita sudah berada di tempat kokcu. Tetapi aku sangat pegal sekali, tubuhku serasa telah kaku karena tertotok. Demikian lama kata Hoho sambil memandang Sinkau meminta belas kasihan dari orang bertopeng hitam itu, karena Hoho memang benar-benar sudah tidak bisa menahan perasaan pegalnya. Dua hari dua malam harus tertotok terus-menerus begitu, sehingga darahnya seperti tidak berjalan dengan lancar. Sinkau tetap menggelengkan kepalanya. Tidak bisa-tidak bisa katanya dengan suara yang nyaring sambil tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau aku membuka totokanku itu, berarti aku mencelakai dirimu. Hoho jadi mendongkol juga melihat sikap orang bertopeng hitam itu, dia jadi membungkam tidak mau bercakap-cakap lagi dengan orang bertopeng hitam tersebut. Sinkau rupanya menyadari bahwa Hoho mendongkol dan merasa tidak senang pada dirinya, dia tertawa kecil lagi. Untuk saat-saat sekarang ini kau memang mungkin merasa gusar dan mendongkol terhadap diriku, tetapi nanti setelah kau bertemu dengan kokcu dan mengetahui segalanya dengan jelas, mungkin kau akan berlutut menyatakan terima kasihmu, mengapa aku sampai begitu tega tidak mau membuka totokanku pada dirimu kata orang bertopeng hitam tersebut dengan suara yang perlahan sambil duduk di tepi pembaringannya. Sebetulnya bencana yang bagaimana maksudmu kalau kau membuka jalan darahku ini? Tanya Hoho penasaran sekali. Menyesal sekali, engku kecil, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, kata orang bertopeng hitam itu. Sudahlah tidurlah kau. Hoho mengerti, Kalau memang dia terlalu banyak bertanya juga akan percuma saja, orang bertopeng itu tentu tidak akan bersedia memberikan keterangan yang lebih banyak kepada dirinya. Dan setiap keterangan yang diberikan oleh orang bertopeng hitam itu hanyalah akan menambah kepusingan kepalanya saja memikirkan persoalan yang kian bertambah dan teka-teki yang semakin gelap dan tidak terpecahkan. Malam itu Hoho tidur dengan tenang, dia tidak mau banyak berpikir. Memang dalam keadaan tertotok begitu, merupakan keadaan yang tidak mengembirakan, sebab setiap makan harus dilayani oleh orang bertopeng itu, dan tubuhnya selalu dalam keadaan kejangkaku. Besok paginya ketika dia terbangun dari tidurnya, Hoho melihat orang bertopeng yang mengaku bernama Sinkau itu tengah merapikan pakaiannya. Kau sudah bangun, Engko kecil tanyasin kau waktu melihat Hoho sudah terbangun dari tidurnya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang terakhir, kalau tidak ada halangan, sore ini kau sudah bisa bertemu dengan Kokcu dan berbagai pertanyaan yang selalu membingungkan hatimu akan terjawab jelas. Dan setelah merapikan pakaiannya, orang bertopeng ini menghampiri pembaringan Hoho, dia tertawa kecil di balik topengnya itu, kemudian katanya, maafkan Engko kecil, satu hari lagi kau harus berdiam di dalam karung karatku ini, selewatnya hari ini, mulai besok kau sudah memperoleh kebebasanmu seperti biasa lagi. Dan setelah berkata begitu, Sinkau mengangkat tubuh Hoho, dimasukkan ke dalam karung karatnya. Sedangkan si bocah berdiam diri saja, tidak banyak ribut. Hoho merasakan dari dalam karungnya itu, bahwa Sinkau telah melakukan perjalanan yang cepat sekali, karena Hoho merasakan di dalam karung karat itu, tubuhnya yang terapung-apung. Menjelang siang hari, mereka bersantap di kubil rusak itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang yang melihat keadaan Hoho. Setelah menangsel perut, kembali Sinkau memasukkan Hoho ke dalam karung karatnya itu, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Menjelang sore hari, di saat matahari mulai doyong ke arah barat, mereka sampai di suatu tempat yang tidak begitu jelas bagi Hoho, sebab si bocah hanya dapat melihat samar-samar dari lobang di karung karat itu, bahwa tempat itu sangat indah dan penuh ditumbuhi oleh pohon-pohon bunga yang harum sekali. Sinkau telah menghentikan langkah kakinya, Hoho mengetahui itu, karena karung yang dipanggul oleh orang bertopeng tersebut tidak bergerak lagi untuk sementara waktu. Hoho mendengar Sinkau seperti bercakap-cakap dengan seseorang. Malah Hoho mendengar suara yang asing sekali berkata, sebetulnya kemarin sore Kok Chu masih menantikan kembalinya kau, Sinkau, namun setelah menjelang malam kau belum kembali, Kok Chu pergi untuk mengurus suatu persoalan, tetapi mungkin tidak lama, di dalam waktu dua-tiga hari akan kembali. Oh terdengar Sinkau berkata begitu, dan Hoho merasakan tubuhnya yang berada di dalam karung karat itu telah tergoncang lagi menandakan bahwa Sinkau tengah membawa Hoho berjalan lagi. Lama juga Hoho merasakan tubuhnya tergoncang di dalam karung karat itu sampai akhirnya dia merasakan Sinkau telah meletakkan karung karat itu di suatu tempat, dan Hoho melihat mulut karung itu terbuka, sehingga seketika itu juga metoh Hoho jadi silau, karena dia telah berada di sebuah ruangan yang terang-benderang dan dipenuhi oleh barang-barang mewah. Yang mengejutkan Hoho, ruangan itu lebih mirip sebagai ruangan istana-istana raja. Tempat apakah ini tanya Hoho sambil memandang heran kepada Sinkau. Inilah tempat tinggal Kok Chu, menjelaskan Sinkau. Kau bisa tinggal di sini tenang-tenang beberapa hari lamanya karena kebetulan sekali Kok Chu tengah keluar mengurus suatu persoalan, tetapi tidak lama, di dalam beberapa hari Kok Chu akan segera kembali dan kau akan mengetahui jelas segala urusan yang sedang kau hadapi. Ruangan ini diperuntukkan bagi dirimu, di samping ruangan ini terdapat kamar tidur. Kau boleh berdiam di sini dengan tenang dan tenteram, segala kebutuhanmu, makan dan minum, akan diurus oleh seorang pelayan yang diperintahkan untuk melayani dirimu. Tetapi, Hoho jadi bimbang benar. Kenapa? Tanya Sinkau sambil menatap kepada si bocah dengan heran. Apakah kau merasa bahwa ruangan ini kurang begitu cocok dengan kau? Apakah ada kekurangannya? Bukan begitu maksudku hanya saja yang menjadi pemikiranku, apakah aku harus berdiam terus-menerus di sini selama beberapa hari? Dikata Hoho cepat. Benar, sahut Sinkau. Juga aku ingin berpesan kepadamu, kau boleh berkeliaran di dalam ruangan ini semau hatimu, apa saja yang ingin kau lakukan, boleh kau kerjakan, tetapi ingat, kau tidak boleh berkeliaran keluar dari ruangan ini, karena itu hanya akan membahayakan dirimu saja. Ingatlah akan nasihatku ini, sekali-kali kau tidak boleh berkeliaran keluar dari ruangan ini. Hoho jadi tambah heran mendengar peringatan Sinkau. Sebetulnya tempat ini tempat macam apa, Sinkau tanya Hoho. Tempat biasa saja, tetapi kau harus ingat kata-kataku tidak boleh berkeliaran keluar, kau harus berdiam baik-baik di dalam ruangan ini sampai kok cu pulang, kata Sinkau. Aku akan membebaskan totokanku pada tubuhmu setelah itu, aku terpaksa harus meninggalkankah sebentar guna mengurus sesuatu persoalan. Dan setelah berkata begitu, Sinkau menghampiri Hoho, dia mengeluarkan si bocah dari dalam karung karetnya, melipat kembali karung karetnya dan memasukkan kembali ke dalam sakunya. Lalu dia mengurut beberapa jalan darah si bocah, sehingga totokan yang diderita oleh Hoho terbuka dengan cepat, si bocah jadi bisa merasakan betapa tubuhnya sangat nyaman sekali. Terima kasih Sinkau kata Hoho kepada orang bertopeng hitam itu. Kau jangan berterima kasih kepada aku, nanti saja kau berterima kasih kepada kok cu kata Sinkau. Sekarang kau baik-baiklah diam di dalam ruangan ini, kalau kau letih, kau boleh tidur di kamar tidur yang terdapat di sebelah ruangan ini, dan segala kebutuhanmu akan diurus oleh seorang pelayan tua yang bernama Chiyosem, kau bisa minta segala kebutuhanmu kepadanya, dia pasti akan menyediakannya dengan cepat segala permintaanmu dan setelah berkata begitu, Sinkau tertawa kecil dari balik topeng hitamnya. Kau jangan memandangku sampai begitu rupa aku harus pergi sekarang, sampai jumpa di lain saat. Dan setelah berkata begitu Sinkau membalikan tubuhnya untuk berlalu meninggalkan Hoho seorang diri di dalam ruangan itu. Hoho hanya mengawasi kepergian orang bertopeng hitam itu dengan bermacam-macam pikiran dan dugaan berkecamuk di dalam hatinya. Dia benar-benar bingung menghadapi kejadian yang tengah di alaminya ini. Sebetulnya siapakah kok cu itu? Siapa pula orang topeng hitam itu yang mengakui dirinya bernama Sinkau, si monyet sakti siapakah mereka dan tempat mewah ini sebenarnya tempat apa pula? Dia benar-benar segalanya membingungkan Hoho, sebab tidak ada jawaban yang bisa ditemuinya untuk memecahkan segala kejadian tersebut. Lama juga Hoho jadi berdiam diri di tempatnya itu dengan pikiran yang kusut, si bocah telah bertekad untuk memecahkan semua teka teki yang sedang menimpa dirinya ini, banyak keandahan yang telah dihadapinya. Sambil menghela nafas Hoho melangkah memeriksa keadaan ruangan tersebut. Dia melihat barang-barang yang memenuhi ruangan tersebut umumnya terdiri dari benda-benda berharga. Juga si bocah telah pergi ke kamar sebelah, ternyata di sebelah itu terdapat sebuah kamar tidur yang mewah sekali, seumur hidupnya Hoho belum pernah melihat kamar tidur yang semewah itu. Karena perasaan letih, dan juga melihat kasur pembaringan itu empuk sekali, maka Hoho menjatuhkan dirinya di pembaringan tersebut untuk mengasoh. Kasur pembaringan itu empuk sekali, sehingga waktu tubuh Hoho terbanting di pembaringan itu, tubuhnya seperti juga terayun-ayun oleh kasur tersebut, membuat Hoho jadi gembira juga. Apalagi jalan darahnya baru saja dibebaskan kembali oleh orang bertopeng hitam itu, dengan sendirinya Hoho jadi dapat bergerak leluasa untuk melemas-lemaskan otot-ototnya yang tadinya telah begitu kaku. Lama juga Hoho termenung di pembaringan itu memikirkan kejadian aneh yang dialaminya ini. Benar-benar Hoho jadi tidak habis mengerti bahwa di dalam hidupnya dia bisa mengalami kejadian aneh seperti ini. Dia dengan orang yang menamakan dirinya Sin Kau itu belum pernah bertemu dan berkenalan, tetapi mengetahui jelas namanya, dan juga mengetahui apa yang telah dilakukannya. Juga Hoho jadi bingung kalau teringat kepada Kokju, pemilik gedung mewah ini, siapakah orang itu sebenarnya dia belum pernah berkenalan dengan orang-orang kaya seperti ini, karena selama itu hidup Hoho selalu berada dalam keadaan menderita dan kemiskinan belaka. Maka dari itu, kepala Hoho benar-benar jadi sakit dan pusing memikirkan urusan ini. Lama juga Hoho terlentang di pembaringan itu, sampai akhirnya dia bosan juga berdiam diri begitu saja. Si bocah bangun dari tidurnya, pergi ke jendela, dia melihat keluar kamar itu. Apa yang dilihat oleh Hoho membuat si bocah jadi bengong lagi, karena dia melihat betapa cuaca pada saat itu indah sekali, hari mendekati malam, dan di luar kamar itu tampak bangunan-bangunan mewah yang besar-besar, sehingga mirip seperti sebuah kota. Juga di kejauhan tampak sebuah puncak dari menara yang tinggi sekali. Tetapi, yang mengherankan Hoho, dia tidak melihat seorang manusia pun yang hilir mudik, hanya kesunyian belaka. Hoho jadi memandang bengong dengan perasaan heran sekali. Dia jadi mengidik dengan sendirinya waktu teringat sesuatu. Apakah tidak mungkin tempat tersebut merupakan tempat setan-setan bergentayangan? Tampaknya ini merupakan sebuah kota yang mati tidak berpenduduk dan juga keadaan dan kemewahan yang tampak di dalam bangunan-bangunan itu, membuat Hoho merasakan dirinya seperti berada dalam mimpi. Kemewahan istana dari seorang raja, belum tentu semewah itu. Hal ini benar-benar membuat Hoho jadi tidak habis mengerti. Sebenarnya kok cu orang macam apakah, sehingga memiliki ruang-rumah yang begitu mewah. Lama Hoho berdiri bengong di depan jendela itu mengawasi keluar, sampai suatu ketika dia mendengar suara langkah kaki orang di belakangnya. Cepat-cepat Hoho membalikan tubuhnya maka dia melihat seorang lelaki tua telah mendatangi ke kamar itu dengan membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Hoho. Kongcu, terimalah penghormatan CSM kata lelaki tua tersebut. Hoho segera mengetahui, tentu orang tua ini adalah pelayan yang memang disediakan untuk melayani dirinya. Ada perintah apakah dari Kongcu? Apakah Kongcu sudah mau makan malam? Tanya pelayan tua CSM dengan suara yang sabar dan ramah sekali. Hoho menggelengkan kepalanya. Tidak usah lopeh, paman. Kata Hoho cepat. Aku masih kenyang. Baiklah Kongcu kata pelayan tua itu sambil membalikan tubuhnya untuk berlalu. Tunggu dulu lopeh cegah Hoho cepat sambil melangkah menghampiri pelayan tua yang tampaknya baik hati itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Pelayan tua itu telah menahan langkah kakinya, dia memandang Hoho dengan sikap yang menghormat sekali. Ada pertanyaan apakah yang ingin ditanyakan oleh Kongcu tanyanya cepat. HMM, sebetulnya tempat ini tempat macam apakah? Lopeh tanya Hoho setelah bimbang sesaat. Pelayan tua itu jadi berubah mukanya memperlihatkan rasa heran sambil memandang kepada Hoho dengan tatapan mati seperti tidak mengerti. Ini adalah tempat kediaman dari Kongcu, apakah Kongcu tidak mengetahuinya kata pelayan tua itu masih memperlihatkan perasaan herannya. Hoho mencoba untuk tersenyum, lalu tanyanya lagi, apakah rumah-rumah yang ada di seberang sana itu termasuk gedung-gedung milik Kongcu juga? Benar jawab pelayan tua itu. Semua rumah yang ada di daerah ini adalah milik Kongcu untuk apakah Kongcu menanyakan itu? Hoho menghela nafas. Aku baru saja datang ke tempat ini jadi belum mengetahui segala sesuatu yang ada di sini. Ada lagi yang ingin ku tanyakan kepadamu, Lopeh, siapakah sebenarnya Kongcu itu? Kembali pelayan tua itu jadi memperlihatkan sikap yang keheranan. Kongcu adalah Kongcu? Apakah di dunia ini ada dua Kongcu? Tanya pelayan itu. Bukan itu maksudku, kata Hoho cepat. Bisakah Lopeh memberitahukan nama Kongcu kepadaku? Muka pelayan itu jadi berubah seketika itu juga, dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Maafkan Kongcu. Maafkan, untuk urusan ini lebih bagus jangan dibicarakan kata pelayan itu dengan suara agak parau. Hoho jadi tambah heran, tampaknya pelayan tua itu ketakutan sekali untuk membicarakan persoalan Kokcu-nya, majikan lembah itu. Kenapa, Lopeh desak Hoho dengan penasaran sekali, rasa ingin taunya semakin besar saja. Karena tidak ada baiknya membicarakan persoalan Kokcu, kalau sampai terdengar orang lain, tentu diri kita akan celaka sahut pelayan tua itu. Tetapi di dalam ruangan ini hanya terdapat kita berdua saja, aku juga tidak akan memberitahukan kepada orang lain tentang pembicaraan kita ini, maka Lopeh tidak perlu khawatir, tolonglah Lopeh memberitahukan kepadaku siapakah nama sebenarnya dari Kokcu. Menyesal sekali, Xiaojin, budak, tidak mengetahuinya, oh ya, apakah Kongcu ingin mandi, kalau memang Kongcu mau, Xiaojin akan segera mempersiapkan segala sesuatunya. Hoho menggelengkan kepalanya. Tidak usah, Lopeh kata si bocah cepat, hatinya tambah heran sekali. Dia mengetahui pelayan tua itu telah berusaha untuk mengalihkan percakapan. Mereka kepada persoalan lainnya. Mengapa Lopeh tidak bersedia memberitahukan nama Kokcu kepadaku apakah kalau setiap orang yang menyebut nama Kokcu akan menerima hukuman yang berat? Bukan begitu. Bukan begitu kata si pelayan tua dengan sikap yang gugup sekali. Kongcu tidak mengetahui peraturan di sini. Lebih baik Kongcu jangan membicarakan segala persoalan yang ada di daerah ini, karena bisa mencelakai diri Kongcu sendiri. Nah, kalau memang Kongcu tidak ada perintah apa-apa, biarlah Xiaojin mengundurkan diri dulu. Dan pelayan tua itu membungkukan tubuhnya memberi hormat. Dia berlalu dengan cepat, tampaknya pelayan tua itu jadi gugup sekali. Hoho jadi berdiri mematung sambil menghela nanas. Kembali sikap pelayan tua itu telah membuat Hoho jadi tambah bingung saja. Lama juga Hoho memikirkan kejadian aneh yang penuh teka teki ini, si bocah benar-benar jadi tidak bisa memecahkan teka teki ini biarpun sebenarnya kecerdasan si bocah luar biasa. Menjelang tengah malam, Hoho jadi tidak bisa menahan hatinya, karena dia sebagai seorang bocah, tetap saja tertarik untuk segala macam urusan yang aneh-aneh dan dia ingin memecahkan teka teki yang dihadapinya itu. Juga Hoho ingin pergi keluar untuk menyelidiki keadaan tempat tersebut. Biarpun Sien Kau telah memesan kepadanya berkali-kali agar dia jangan berkeliaran keluar dari ruangan itu, namun perasaan ingin taunya semakin mendesak di hatinya, sehingga dia telah melangkah keluar juga dari ruangan itu untuk melihat-lihat sekitar tempat tersebut. Ketika Hoho sampai di luar ruangan tersebut, dia melihat dihadapannya tampak terbentang sebuah kebun yang lebar dan besar sekali, dan setelah Hoho memperhatikannya benar-benar, ternyata rumah-rumah yang terdapat di situ tersusun letaknya seperti juga berada dalam sebuah perbentangan yang luas sekali. Si bocah jadi heran sekali. Dia melangkah terus menyusuri jalan yang sepi dari kebun yang luas itu, sampai akhirnya dia melihat kegelapan meliputi sekitar tempat tersebut. Karena hari sudah jauh malam, Hoho sebetulnya ingin kembali ke ruangannya itu, namun perasaan ingin taunya semakin mendesak hati si bocah, menyebabkan dia jadi melangkah maju terus menyusuri jalan itu. Si bocah melewati gedung-gedung yang besar dan menjulang tinggi. Kalau menurut keterangan pelayan tua itu Ciesem, bahwa semua rumah-rumah yang ada di situ adalah milik kokcu mereka juga, maka dengan sendirinya perumahan kokcu ini benar-benar luas dan besar sekali, lagi pula terlalu mewah, memperlihatkan bahwa kokcu itu merupakan seorang hartawan yang benar-benar kaya raya. Jauh juga si bocah terus berjalan seorang diri, keadaan di sekelilingnya hanyalah kegelapan belaka, sebab api penerangan di setiap rumah yang dilaluinya itu telah dipadamkan. Tiba-tiba perhatian Hoho jadi tertarik kepada salah satu rumah yang besar di mana pada salah sebuah jendelanya memancar sinar api penerangan yang terang sekali. Hoho mendekatinya untuk melihat apakah ada orang yang belum tidur pada saat itu. Dengan mempergunakan ginkangnya, Hoho melompat mendekati rumah itu, tetapi baru saja dia ingin memasuki pekarangan rumah tersebut, tiba-tiba si bocah merasakan menyambarnya angin serangan yang halus sekali. Sebagai seorang yang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, maka pendengaran Hoho sangat tajam, maka dari itu, dikala dia mendengar menyambarnya suara angin serangan yang halus itu, dengan sendirinya Hoho melompat ke samping, dia telah mengelakannya. HMM, ternyata kau memiliki ilmu juga terdengar orang berkata dengan suara yang dingin sekali, sehingga si bocah agak menggidik mendengar nada suara itu yang agak menyeramkan. Cepat-cepat Hoho membalikan tubuhnya, dihadapannya berdiri seorang lelaki tua berkumis panjang tanpa jenggot, mukanya panjang sekali, karena dia terlampau kurus. Siapa kau mengapa kau menyerang diriku mentak Hoho dengan suara yang agak nyaring, dia tidak senang orang main bokong terhadap dirinya. Lelaki berkumis panjang ini tertawa gelak-gelak, memang dia tadi yang telah menyerang Hoho, maksudnya akan mencengkeram bau si bocah. Namun dia kecele, karena si bocah dapat mengelakkan cengkeramannya itu. Bocah, apakah kau tidak mengetahui tempat ini tempat apa tanya lelaki berkumis panjang itu? Mau apa kau nyelonong masuk kemari? Siapa yang telah mengajakmu kesini? Aku mempunyai sepasang kaki, kemana aku mau pergi, maka aku bebas untuk pergi kemana saja, aku tidak meminta kau menggendongku. Mengapa kau jadi sibuk begitu jawab Hoho dengan sengit? Ditanggapi begitu, muka orang bertubuh tinggi kurus dengan kumis yang tumbuh panjang tanpa jenggot itu telah berubah jadi merah padam, rupanya dia gusar sekali. Bocah busuk kau, benar-benar kau tidak tahu diri bentak lelaki itu dengan suara yang bengis sekali. Aku tidak mengenal kau dan aku juga tidak membuat susah dirimu, mengapa kau marah-marah kepada ku tanya Hoho juga tidak kalah mendongkolnya, karena dia tidak senang dibentak-bentak begitu oleh orang berkumis panjang ini. Lelaki itu jadi melengah sejenak, namun setelah tersadar, dia jadi tertawa gelak-gelak. Bagus-bagus hahaha, kau termasuk seorang bocah yang berani juga seperti anak kerbau yang tidak takut pada macan dan membarengi dengan perkataannya itu. Orang berkumis panjang itu melompat kepada Hoho dengan disertai bentakannya, suaranya telah berubah bengis, aku T.J. Upat Kya akan memberikan pelajaran kepadamu. Bocah busuk. Melihat orang menerjang kepada dirinya dan melakukan serangan yang cukup berat karena orang ini akan mencengkeram dada si bocah, cepat-cepat Hoho mengegoskannya ke samping. Ih, kembali kau bisa mengelakkan serangan ku mentak orang si T.J. U. itu dengan suara yang bengis. Bagus. Rupanya disebabkan kau mempunyai ilmu bangpak, maka kau jadi kepala besar dan berani kurang ajar terhadap siapa saja. Coba sekarang kau hadapi tiga seranganku lagi. Dan begitu suaranya habis, tubuhnya melompat lagi, kali ini dia melancarkan serangan yang beruntun. Hoho melihat kepandayan orang ini tidak lemah, juga setiap serangannya aneh sekali, tidak seperti ilmu silat lainnya, gerakan-gerakannya sukar untuk diterka. Hoho jadi kaget sendiri waktu tahu-tahu tangan orang itu, T.J. U. Pat Kye telah berada dekat sekali dengan dadanya. Cepat-cepat Hoho mengulurkan tangannya untuk menangkis serangan orang ini, sehingga terdengar suara duk yang keras sekali, dan kembali Hoho jadi terkejut, karena tubuhnya jadi terpental dan jatuh di atas tanah. Dia tadi menangkis hanya memergunakan dua bagian tenaga luekangnya, tidak taunya serangan orang si T.J. U. itu kuat sekali, sehingga tubuh Hoho jadi terlempar hebat begitu. Sebetulnya waktu tangan mereka saling bentur dan si bocah merasakan serangan orang si T.J. U. itu kuat sekali, Hoho mau menambah tenaga tangkisannya, tetapi sudah terlambat, dan tubuhnya telah terlempar kuat sekali. Belum lagi Hoho sempat untuk bangun orang itu telah melompat lagi dengan cepat melancarkan serangannya lagi. Hoho melihat orang ini bukan sedang main-main, dia melancarkan serangan-serangannya dengan bengis dan telengas sekali. Maka dari itu, Hoho juga jadi tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi, cepat luar biasa tubuhnya meletik bangun dan ketika tubuh orang itu tengah mencelat menubruk ke arah dirinya, Hoho telah menggeser kaki kirinya ke samping, sehingga tubuhnya agak doyong, membarengi dengan mana tangannya bergerak disertai oleh suara bentakan Hoho sehingga telapakan tangan Hoho dapat menghajar telak sekali. Dari igawarang si TJU itu, terdengar suara buk dibarengi oleh suara jeritan TJU Pat Kye yang melengking keras, tubuhnya terpental dan jatuh di atas tanah, tanpa bisa segera bangun, karena tiga buah tulang iganya telah dipukul patah oleh telapak tangan si bocah. Hoho berdiri dengan memperdengarkan suara tertawa dingin. HMM, kau manusia jahat, kau telah datang-datang telah menyerang dengan serangan-serangan yang berat dan berbahaya kata Hoho sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya lagi. Coba kalau aku ini kebetulan seorang yang mempunyai kepandayan rendah, atau tidak memiliki kepandayan apa-apa, bukankah aku bisa celaka di tanganmu? Orang si TJU itu tidak menyahuti, dia hanya meringis kesakitan. Dari mulutnya juga telah terdengar suara rintihannya, karena pada iganya dia merasakan kesakitan yang hebat sekali. Di tempat ini kau bekerja sebagai apa bentak Hoho sambil mengawasi orang si TJU itu dengan tajam. Muka orang itu jadi berubah pucat seketika itu juga. Kau, kau kenal dengan kok cuh tanya TJU pat kiai dengan suara yang gemetar keras. Hoho mendengus tertawa dingin. HMM, kalau aku tidak mengenal kok cuh, bagaimana aku bisa masuk ke tempat ini tanya Hoho kembali. Orang itu jadi tambah ketakutan, sehingga Hoho jadi heran sekali. Kau, kau sahabat kok cuh, siau weng hiong, pendekar muda tanya TJU pat kiai dengan suara yang gemetar dan sepasang matanya terpentang lebar-lebar. Hoho mengangguk. Aku datang kemari memang ingin menemui kok cuh, cuma saja sayangnya, kebetulan kok cuh sedang keluar untuk beberapa hari lamanya sahut Hoho. Orang itu tambah ketakutan lagi, tahu-tahu dia telah menekuk kedua kakinya, dengan menahan rasa sakit pada iganya, memohon meminta ampun. Ampunilah jiwa siau jin, ampunilah jiwa siau jin, siau weng hiong, janganlah siau weng hiong mengadukan hal ini kepada kok cuh, karena aku memang benar-benar tidak mengetahui bahwa siau weng hiong adalah sahabat kok cuh, kalau memang siang-siang aku mengetahui siau weng hiong adalah sahabat kok cuh, tentu siau jin tidak berani menggilah. Hoho sengaja memperdengarkan suara tertawa dinginnya. HMM, aku bersedia mengampuni dirimu, asal kau mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tanda seru kata Hoho sambil mengawasi tajam sekali orang si tejeu tersebut. Siau jin akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya setiap pertanyaan siau weng hiong, Siau jin akan memberikan keterangan sejujurnya kata orang si tejeu itu yang tampaknya ketakutan sekali dan juga kepalanya telah diangguk-anggukan dalam keadaan berlutut. Bagus seru Hoho sambil tersenyum, hati si bocah girang sekali, karena dia telah mempunyai sebuah pikiran ketika melihat sikap orang si tejeu itu yang begitu ketakutan sekali. Aku ingin mengetahui apakah kau di sini telah berdiam cukup lama sebagai pengikut kokcu? Telah, telah 4 tahun, Siau weng hiong sahut orang itu dengan suara yang agak gemetar, karena dia masih gugup sekali. HMM, cukup lama juga kata Hoho sambil tersenyum. Coba kau sebutkan apa nama tempat ini sebagai orang yang telah tinggal di tempat ini selama 4 tahun, Tentunya kau mengetahui jelas nama tempat ini. Orang si tejeu itu jadi mengangkat kepalanya dia memandang heran kepada Hoho, tetapi toh dia masih menyahuti juga, Bukankah tempat ini dinamakan Hui Kok? Lembah terbang tanyanya dengan heran. Cocok memang benar. Tempat ini dinamakan Hui Kok. Kau ternyata seorang anak buah yang cukup baik. Dan sebagai anak buah kokcu, kau juga harus mengetahui nama sebenarnya dari majikan lembah ini. Coba kau sebutkan, siapa nama sebenarnya dari kokcu? Aku mau melihat apakah setelah kau bekerja selama 4 tahun di sini, kau sudah mengetahui nama sebenarnya dari kokcu. Muka orang itu jadi berubah pucat, tubuhnya agak menggigil. Oh, ini, ini, kata tejeu pad kia dengan suara yang tertahan-tahan. Kenapa tegur Hoho yang jadi heran sekali melihat sikap orang si tejeu itu? Untuk urusan ini, oh, si au jen tidak berani membicarakannya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengetahui apakah kau termasuk seorang yang cukup baik atau tidak kata Hoho cepat. Hayo, kau sebutkan nama sebenarnya dari kokcu, aku mau mendengarnya. Tetapi, si au weng hiong, gemetar sekali suara tejeu pad kia. Jadi kau tidak mau menuruti perintahku tegur Hoho dengan muka yang berubah jadi murung sekali. Bukan begitu, si au weng hiong, tetapi untuk urusan perihal kokcu, si au jen tidak berani membicarakannya sahut tejeu pad kia cepat. Jadi kau mau mengatakan bahwa kau tidak mengetahui nama sebenarnya dari majikan hui ko ini tegur Hoho dengan suara yang sengaja dikeraskan. Tejeu pad kia jadi kaget lagi, tubuhnya sampai gemetaran keras sekali, dia juga telah mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Memang tidak ada seorang pun yang mengetahui nama sebenarnya dari kokcu, kata tejeu pad kia akhirnya. Hah! Benar si au weng hiong, orang-orang di dalam hui ko ini tidak ada seorang pun mengetahui nama sebenarnya dari kokcu, termasuk diriku. Maka dari itu bagaimana si au jen bisa mengetahui nama sebenarnya dari kokcu? Hoho jadi kecelai sendirinya, dia tidak menyangka bahwa nama kokcu dari tempat ini, yang sekarang dia mengetahuinya bernama hui ko, tak seorang pun mengetahuinya. Hoho menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya dengan suara yang dalam sekali. Sudahlah, pergilah kau. Baik. Baik sahut tejeu pad kia sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, namun orang si tejeu itu tidak berdiri dari berlututnya. Hoho jadi heran lagi. Mengapa kau belum juga pergi tegur Hoho sambil mengawasi tajam kepada orang si tejeu tersebut yang masih berlutut di hadapannya? Baik si au weng hiong, si au jen akan pergi. Si au jen akan pergi kata tejeu pad kia, namun tetap saja dia berlutut terus. Hoho tambah heran berbareng mendongkol, karena dia menganggap bahwa orang ini ingin mempermainkan dirinya. Aku ingin masuk ke dalam rumah itu yang jendela kamarnya masih menyala, mungkin di situ masih ada orang kata Hoho lagi. Maka dari itu, pergilah kau, aku tidak membutuhkan tenagamu. Si au weng hiong tiba-tiba tejeu pad kia telah berseru begitu sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengawasi Hoho dengan sorot metu yang tajam sekali. Kau, kau, mau memasuki gedung itu? Benar. Apakah tidak boleh tanya Hoho dengan suara yang tajam? Memang tidak diijankan siapapun juga memasuki gedung itu, kok cu yang telah mengeluarkan sendiri larangan itu dan menempatkan aku di sini, untuk menjaga gedung tersebut. Apakah kok cu yang memakai gedung sebagai tempat tinggalnya tanya Hoho ingin menyelidiki lebih jauh? Bukan sahut tejeu pad kia, tetapi dia tidak meneruskan perkataannya, karena dia teringat sesuatu dan mengawasi Hoho lagi dengan sorot metu yang tajam sekali. Apakah si au weng hiong tidak mengetahui perihal gedung di depan itu? Hoho menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah mau mencampuri urusan pribadi dari kok cu, maka dari itu, banyak sekali yang tidak ku ketahui perihal diri kok cu itu. Oh, tejeu pad kia menghela nafas setelah mendengar dusa Hoho itu. Rupanya begitu. Di gedung itulah telah ditempatkan kok cu hujin, nyonya kok cu. Oh seru Hoho kaget sendirinya, dia jadi bersyukur belum memasuki gedung itu. Coba kalau sampai kepergok oleh nyonya itu, tentu tidak akan malu sekali di tengah malam buta ini telah memasuki gedung itu secara sembunyi-sembunyi. Sudahlah, aku membatalkan saja maksudku, tadinya memang aku bermaksud untuk memberi hormat kepada nyonya kok cu, Tetapi karena mengingat hari memang telah larut malam, biarlah besok saja pagi-pagi aku akan mengunjungi kok cu hujin, guna memberikan penghormatan kepadanya. Tetapi, tunggu dulu siau weng hiong kata tejeu pad kia cepat, suaranya terbata-bata, dia tampaknya gugup sekali. Kenapa tanya Hoho heran? Kukira biarpun besok pagi, siau weng hiong hanya akan menemui kekecewaan saja, kok cu hujin tidak akan mau menemui siau weng hiong, maka dari itu, lebih baik siau weng hiong tidak perlu datang lagi, disebabkan kok cu hujin tidak mau menemui orang, Maka aku telah ditempatkan di sini sebagai penjaga daerah sekitar tempat ini. Hoho jadi bengong sesaat, dia memandang tejeu pad kia tanpa mengucapkan sepatah kata juga. Tetapi akhirnya setelah rasa heran dan kagetnya lenyap, barulah Hoho bertanya dengan penuh keheranan dan ketidakpengertian, mengapa kok cu hujin tidak mau ditemui oleh orang lain. Tanda tanya, itu, itu urusan kok cu, aku, aku tidak mengetahuinya menjelaskan tejeu pad kia. Siau weng harus mengetahui bahwa kok cu hujin tidak mau ditemui oleh siapapun, juga termasuk kok cu sendiri tidak mau ditemuinya. Ih, inilah lucu sekali, bukankah kok cu hujin itu adalah istri dari kok cu dan sudah menjadi kewajibannya untuk melayani suaminya sendiri tanya Hoho dengan heran. T.J. Upat Kie telah mengangkat kedua bebaunya sambil meringis. Aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara kok cu hujin dengan kok cu, hanya saja, hanya saja, dan berkata sampai di sini, T.J. Upat Kie telah celingak-celinguk mengawasi sekitar tempat tersebut dulu, baru dia melanjutkannya setelah dilihatnya tidak terdapat orang lainnya lagi. Hanya saja kok cu pernah datang berkunjung kemari namun mereka bertengkar dan kok cu telah diusir oleh kok cu hujin dengan kata-kata yang kasar sekali sehingga ketika kok cu berlalu dari gedung ini, kulihat mukanya murung sekali mengandung kedukaan yang bukan main. Benar-benar suatu kejadian yang aneh sekali gumam hoho. Benar tetapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya urusan ini, hanya aku saja yang boleh menyaksikannya, karena si ya ujin memang ditempatkan di sini untuk menjaga gedung itu dan sekarang hanya kita berdua yang mengetahuinya, karena aku telah memberitahukannya kepada si ya weng hiong perihal kejadian itu. H.O.H.O. tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri dengan sepasang alis yang mengkerut dalam-dalam, tampaknya si bocah tengah berpikir keras. Kemudian hoho mengangkat kepalanya memandang kepada T.J. Upad Kie. Baiklah, terima kasih atas penjelasanmu itu kata hoho. Selamat tinggal, sampai bertemu di lain waktu. Dan setelah berkata begitu, hoho memutar tubuhnya, dia bermaksud akan kembali ke ruangannya sendiri, karena si bocah takut kalau-kalau Sien Kau keburu datang ke ruangan itu dan tidak menemukan dirinya. Tetapi tiba-tiba T.J. Upad Kie berteriak, tunggu dulu si ya weng hiong terpaksa hoho menahan langkah kakinya, dia membalikan tubuhnya lagi. Ada apa lagi tanyanya dengan segan, karena hoho memang sudah ingin cepat-cepat untuk kembali ke ruangannya. Kuharap, kuharap si ya weng hiong mau menolongku merahasiakan segala kejadian malam ini, jangan menceritakannya kepada kok cu. Hoho tersenyum waktu melihat T.J. Upad Kie telah memohon begitu kepadanya dengan muka yang meringis. Jangan takut, aku tentu tidak mau menjerumuskan dirimu, kata hoho. Oh, terima kasih si ya weng hiong, terima kasih kata T.J. Upad Kie dengan memperlihatkan muka yang girang sekali. Hoho telah meninggalkan tempat itu meninggalkan T.J. Upad Kie yang berdiri sambil menahan rasa sakit pada iganya yang patah itu, mengawasi kepergian hoho yang ingin kembali ke ruangannya. Cuma saja T.J. Upad Kie jadi heran sekali di dalam hatinya, sebagai seorang bocah sebesar hoho, mengapa bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dia benar-benar jadi tidak habis mengerti. Malam itu hoho tertidur nyenyak sekali di kasur yang empuk itu. Besok paginya C.S.M. telah mempersiapkan sarapan pagi untuk si bocah. Setelah cuci muka dan mengganti pakaian yang memang telah disediakan, hoho bersantap dengan bernapsu. Tetapi setelah bersantap, si bocah jadi duduk bengong lagi di ruangan itu. Dia jadi tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, karena dengan berdiam di dalam ruangan tersebut, hoho merasakan dirinya jadi mirip-mirip seperti seekor burung yang berada di dalam sangkar emas. Apakah aku mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri pikir hoho di dalam hatinya? Seperti tadi malam, kulihat penjagaan di sekitar tempat ini tidak ada sama sekali, maka kalau aku mau melarikan diri, tentu bisa dengan mudah. Dan setelah berpikir begitu, hoho jadi agak tenang hatinya. Dia merebahkan tubuhnya di pembaringan berkasu rempuk itu. Menjelang tengah hari, orang bertopeng itu datang menemui padanya, Sin Kau tetap memakai topeng hitamnya, sehingga sampai saat itu hoho tidak mengetahui bagaimana rupa muka di balik topeng hitam tersebut. Apakah kau semalam bisa tidur nyenyak? Engkau kecil tanya Sin Kau begitu dia memasuki ruangan mewah itu. Hoho mengangguk sambil tersenyum. Tetapi aku tidak gembira dikurung terus-menerus di dalam ruangan ini kata hoho. Apakah hari ini kok cu kalian telah pulang? Sin Kau menggelengkan kepalanya. Belumkah sabar saja, di dalam satu-dua hari ini kok cu tentu akan pulang, kata Sin Kau menghiburnya. Kalau kau merasa iseng, baiklah aku menemani kau bermain catur. Kau bisa tidak main catur. Hoho mengangguk sembarangan. Dari sebuah laci meja, Sin Kau mengeluarkan papan catur dan kemudian mereka berdua bermain catur. Tetapi hoho karena kurang begitu ahli bermain catur, sehingga berulang kali dikalahkan oleh Sin Kau. Akhirnya hoho tidak mempunyai selera lagi untuk terus bermain catur. Sin Kau, aku harap kau mau menjawab satu pertanyaanku kata hoho dikalah Sin Kau tengah merapikan papan catur itu. Pertanyaan apa lagi yang ingin kau tanyakan tanya Sin Kau tanpa menoleh. Perihal kok cu kalian itu, kata hoho, sambil berkata begitu, hoho memperhatikan orang bertopeng itu, dilihatnya Sin Kau tampaknya kaget sekali. Dia juga telah menoleh ke arah hoho dengan metu berkilat tajam dari lubang topeng hitamnya. Mengapa kau menanyakan perihal kok cu kami lagi bukankah sudah kukatakan kepadamu engko kecil? Kalau kau mempunyai banyak pertanyaan, tentu kau yang akan tersiksa sendirinya oleh kebingungan yang sangat, kata Sin Kau akhirnya. Tetapi aku bingung sekali, maka dari itu aku ingin meminta penjelasan dari kau, kata hoho cepat. Aku hanya ingin mengetahui siapakah sebenarnya kok cu kalian itu, mengapa dia menginginkan diriku berada di sini. Sin Kau menghela nafas dengan sikap yang agak kaku waktu hoho mendesaknya begitu. Sin Kau, panggil loho waktu dia melihat Sin Kau hanya berdiam diri tidak memberikan sahutan kepada dirinya. Sin Kau menoleh tanpa mengucapkan kata-kata apapun, hanya bola matanya yang memain tidak hentinya. Apakah kau tidak bisa menjelaskan sedikit saja perihal kok cu kalian itu, tanya hoho pula. Sin Kau menggelengkan kepalanya. Kau termasuk seorang bocah yang keras hati, kata Sin Kau. Cuma saja sayangnya, kau tidak bisa menahan perasaan sabar untuk hatimu. Sebetulnya bagimu tanpa pusing-pusing mendesak diriku demikian rupa, kalau memang nanti kau sudah bertemu dengan kok cu, kau malah akan menemui jawaban yang lebih jelas lagi. Tetapi tidak ada salahnya bukan kalau memang kali ini kau memberikan sedikit penjelasan kepadaku, agar aku tidak selalu berada dalam keadaan teka-teki yang memusingkan kepala kata hoho. Sudahlah engkau kecil, nanti juga kau akan memperoleh jawaban-jawaban yang kau inginkan. Lebih baik sekarang ini kau mengasuh saja untuk memulihkan semangatmu. Besok atau lusa kau bertemu dengan kok cu kami, kau akan mengetahui jelas segalanya. Jadi kau sedikit pun tidak bersedia untuk memberikan keterangan kepadaku agar aku tidak selalu bingung menghadapi kejadian yang menimpa diriku. Sin Kau menggelengkan kepalanya. Menyesal sekali aku tidak bisa terlalu banyak membicarakan persoalan kok cu kami kata Sin Kau dengan cepat, diiringi oleh laan nafasnya. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya. Kalau tidak, begini saja Sin Kau, kata Hoho kemudian. Bolehkah kau membiarkan aku melihat mukamu satu kali saja? Mengapakah selalu memakai topeng? Bukankah kau mengatakan bahwa begitu aku sampai di tempat kok cu kalian ini, maka aku akan segera bisa melihat mukamu? Tunggu sampai kok cu pulang, nanti aku akan membiarkan kau memandangi mukaku sepuas hatimu, kata Sin Kau sambil memperdengarkan suara tertawanya yang sabar dari balik topeng hitamnya yang selalu menutupi mukanya itu. Percayalah kepadaku, aku tidak akan menceritakan kepada orang lain bahwa aku pernah melihat mukamu, Sin Kau kata Hoho mencoba untuk membujuk orang bertopeng itu. Nanti saja kalau kok cu telah pulang, dan setelah itu umpama kata kalau memang mau menceritakannya kepada orang lain, itu pun tidak menjadi soal, aku tidak akan menjadi marah karenanya, kalau sekarang, belum sampai waktunya, dan bisa mendatangkan malapetaka yang hebat sekali bagi dirimu. Sepasang alis Hoho menjadi mengerut tambah dalam waktu mendengarkan perkataan Sin Kau. Mengapakah selalu mengatakan kalau aku melihat mukamu itu, akan menimbulkan bencana untuk diriku? Tegur Hoho tidak senang, sebab si bocah menganggap bahwa orang bertopeng ini hanya ingin menakut-nakuti dirinya saja. Sin Kau memperdengarkan suara tertawa kecilnya. Tidak bisa ku jelaskan sekarang. Yang terpenting, aku jelaskan kepadamu bahwa segala macam urusan tidak bisa dijelaskan sekarang, percuma saja kau memikirkannya. Lebih bagus kau tenangkan hatimu, menantikan sampai kok cu telah kembali, di saat itulah kau akan mengetahui segala galanya dengan jelas. Apakah kau mau mencatur lagi? Hoho menggelengkan kepalanya dengan lesu. Tidak sahutnya. Aku kesal sekali harus berdiam terus-menerus di dalam ruangan ini, sedangkan urusannya tidak ku ketahui dengan jelas. Kalau memang kau tetap tidak mau memberitahukan aku segala urusan ini, maka biarlah aku pergi saja, aku sendiri sebetulnya mempunyai urusan yang penting yang harus ku selesaikan juga, maka aku tidak bisa menanti kok cu kalian, itu terlalu lama. Mendengar perkataan Hoho, Sin Kau telah memperdengarkan suara tertawanya lagi. HMMM, kau jangan berkata begitu engkau kecil kata Sin Kau cepat, suaranya sabar sekali. Kau harus mengerti bahwa aku ingin memperlakukan dirimu sebaik mungkin, kau jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirimu sendiri. Terus terang saja ku katakan kepadamu, bahwa kau tidak mungkin bisa berlalu dari tempat ini tanpa seijain dari kok cu. Itu percayalah kepada perkataanku, biarpun kau telah melihat bahwa di sekitar tempat ini tidak ada penjagaan, namun setiap gerak-gerikmu diawasi oleh kami, kepandayan yang kau miliki itu memang merupakan kepandayan yang hebat, namun kau kurang latihan dan kurang pengalaman, dengan sendirinya tidak mungkin kau bisa memergunakan kepandayanmu itu untuk meloloskan dirimu dari tempat ini. Hoho tidak mengatakan apa-apa, dia hanya duduk di sebuah kursi yang ada di situ dengan sikap yang lesu sekali. Semalam kau telah pergi jalan-jalan dan sampai di muka gedung yang dipakai oleh kok cu. Hujin, kau telah bentrok dengan T.J. Upad Kie, semuanya itu telah ku ketahui dengan jelas. Tetapi sengaja aku membiarkan saja, karena aku mau melihat apa yang ingin kau lakukan kalau memang malam tadi kau mempunyai maksud jelek. Umpama kata kau bermaksud untuk melarikan diri, tentu ada beberapa orang anak buah kok cu yang telah bersiap-siap untuk membekuk dirimu. Maka dari itu engkau kecil, jangan disebabkan engkau melihat tempat ini tidak ada penjagaan, lalu kau menganggap penteng dinding bertelinga dan jendela bermata. Maka segala gerak-gerikmu akan dapat kami ikuti dengan baik itulah sebabnya aku minta agar kau mau menuruti kata-kataku. Lebih bagus kau tenang-tenang saja berdiam di dalam ruangan ini, jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Sebab kalau kau bermaksud untuk meloloskan diri dari tempat ini, untuk kabur melarikan diri, HMM, ku kira itu hanyalah akan membawa kerugian bagi dirimu. Hoho jadi kaget sendirinya mendengar perkataan Sien Kau, dia duduk lemas tidak bersemangat. Sedikitpun dia tidak menduga dalam keadaan tidak terjaga itu, ternyata Sien Kau bisa mengetahui segala gerak-geriknya dengan baik. Padahal Hoho telah melihatnya tidak dijumpainya seorang penjaga pun. Diam-diam Hoho jadi berpikir juga kalau memang malam ini dia melaksanakan niatnya, tentu perbuatannya itu akan diketahui oleh Sien Kau. Maka dari itu, Hoho dengan sendirinya jadi bimbang. Sien Kau tertawa lagi waktu melihat Hoho hanya berdiam diri begitu saja. Engkau kecil, panggil Sien Kau dengan suara yang sabar. Hoho menoleh memandang orang bertopeng hitam itu tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Kau harus mengerti engkau kecil, Kokcu mempunyai urusan yang penting sekali denganmu. Maka Kokcu telah memerintahkan kepadaku agar menjemputmu. Itulah sebabnya aku pun meminta kepadamu, agar kau mau bersabar menanti sampai Kokcu pulang. Hoho menghela nafas lesu, dia hanya menundukkan kepalanya saja. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tampaknya kau marah kepadaku, engkau kecil tanya Sien Kau waktu melihat Hoho hanya berdiam diri saja. Hoho menggelengkan kepalanya lemah. Tidak sahutnya cepat. Untuk apa aku marah padamu, Sien Kau? Bukankah selama ini kau telah memperlakukan diriku cukup baik? Sien Kau memperdengarkan suara tertawa kecil, dia telah bangun dari duduknya. Baiklah, engkau kecil, aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi, nanti kalau memang kau membutuhkan sesuatu, katakan saja kepada CSM, dia seorang pelayan yang baik, pasti kau akan dilayaninya baik-baik. Sekali lagi kuingatkan kepadamu, engkau kecil, janganlah kau mempunyai pikiran yang tidak-tidak, karena semua itu hanya membawa kerugian kepadamu belaka. Tetapi kalau memang kau mau berdiam baik-baik di dalam ruangan ini, dan menunggu dengan sabar sampai Kokcu pulang dari bepergiannya, dengan sendirinya kau akan memperoleh sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu, suatu rejeki yang tidak akan didapat oleh bocah-bocah lainnya, biar mereka itu menginginkan sekali. Dan setelah berkata begitu, Sinkau memperdengarkan tertawanya satu kali kemudian memutar tubuhnya untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sedangkan Hoho duduk membisu tanpa mengatakan apa-apa. Setelah Sinkau pergi dari ruangan itu meninggalkan Hoho seorang diri, Hoho jadi duduk. Termenung dengan hati yang bimbang benar memikirkan niatnya untuk melarikan diri malam ini juga dari Hwi Kok. Yang mengherankan Hoho adalah Sinkau bisa mengetahuinya bahwa Hoho semalam telah meninggalkan ruangan ini dan pergi sampai di muka gedung yang didiami oleh Kokcu Hujin. Siapakah yang telah memberitahukan semuanya itu kepada Sinkau? T.J. U. Pat Kie. Tidak mungkin. Lalu kalau memang Sinkau melihatnya sendiri, di mana Sinkau telah bersembunyi? Mengapa Hoho tidak melihat seorang penjaga pun juga benar-benar Hoho jadi tidak habis mengerti? Pagi itu Hoho telah sarapan pagi dan kemudian duduk termenung lagi. Semalam dia telah menggagalkan maksudnya untuk melarikan diri dari ruangan tersebut. Hoho telah mempertimbangkan masak-masak, kalau memang dia mencoba meloloskan diri guna kabur dari Hwi Kok ini, tentu dia akan menghadapi kesulitan, sebab Hoho memang tidak mengetahui di tempat-tempat mana Sinkau dan orang-orangnya bersembunyi, sehingga bisa mengawasi begitu jelas setiap gerak-geriknya. Juga Hoho menyadari bahwa di dalam Hwi Kok, terdapat banyak sekali penghuninya yang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Contohnya saja T. J. U. Pat Kie yang mengawal gedung tempat tinggal dari Kok Chuhu Jin, biarpun jabatannya hanya sebagai penjaga belaka, poh kepandayannya sudah cukup tinggi. Apalagi penghuni tempat ini yang lainnya, tentu memiliki kepandayan yang lebih hebat. Biarpun Hoho menyadari bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Sinkau tidak berada di sebelah atas dari kepandayan yang dimilikinya, poh Hoho mau tidak mau harus mengakui juga bahwa Sinkau menang pengalaman dan latihan, sehingga dia bisa direbuhkan oleh Sinkau dengan mudah. Maka dari itu, kalau semalam dia membuktikan niatnya itu dan berusaha untuk meloloskan diri, kalau sampai kena dipergoki oleh Sinkau, bukankah urusan bisa jadi berabeh. Maka dari itu, Hoho jadi mau menyabarkan hatinya, dia telah menunda rencananya itu karena si bocah juga sebetulnya memang tertarik sekali untuk bertemu Muka dengan Kok Chuhu dari tempat ini, dan juga ingin membuka semua teka-teki yang meliputi otaknya. Kabut rahasia yang dihadapinya ini benar-benar membuat dia jadi pusing sekali. Dua hari telah lewat lagi, tetapi Hoho tetap belum mendengar bahwa Kok Chuhu telah pulang. Hal ini membuat Hoho jadi tambah jengkel saja. Apalagi selama dua hari itu Sinkau tidak nimbul-nimbul, dia tidak datang mengunjungi si bocah, membuat Hoho jadi iseng dan selalu hanya mengajak Ciesem, pelayan tua itu, untuk bercakap-cakap. Berulang kali Hoho telah berusaha untuk memancing-mancing keterangan dari mulut Ciesem mengenai Kok Chuhu mereka namun selalu juga dihilangkan oleh Ciesem. Kalau Hoho mengajak dia bercakap-cakap mengenai urusan lainnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan Kok Chuhu-nya, maka Ciesem akan menemaninya dengan bersemangat sekali. Tetapi begitu Hoho menyinggung-nyinggung persoalan diri Kok Chuhu, semangat Ciesem jadi pudar, dia seperti juga jadi lesu dan berduka. Sebenarnya keadaan Ciesem ini mengherankan sekali hati Hoho, namun si bocah setiap kali menanyakannya, Ciesem hanya menyahuti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kemudian mengalihkan percakapan mereka lagi. Memang menurut Ciesem, bahwa berdiam seorang diri di dalam ruangan yang besar itu, sangat membosankan sekali. Dan Ciesem menganjurkan Hoho kalau memang dia merasa iseng, lebih bagus si bocah berlatih diri saja untuk melewati waktu-waktu yang senggang itu. Tetapi Hoho yang sedang diliputi kepusingan itu mana bisa melatih diri. Apalagi persoalan yang sedang dihadapinya ini adalah persoalan yang membingungkan hatinya, penuh rahasia yang membingungkan, dilapisi kabut hitam itu, dan si bocah tidak mengetahui tempat itu sebenarnya tempat apa, kokcu itu sebenarnya manusia yang bagaimana, dan apa maksud kokcu itu menawan dirinya dengan care begitu semuanya menjadi pemikiran dari Hoho. Tetapi bocah itu tidak bisa memecahkan rahasia yang sedang dihadapinya. Urusan yang penuh teka teki itu benar-benar membuat dia jadi tenggelam semakin dalam ke dalam kabut rahasia yang membingungkannya. Tetapi pada hari keempat, Sin Kau datang menemui Hoho lagi. Dia menyatakan kepada si bocah bahwa kokcu telah pulang dan ingin bertemu dengan Hoho. Tentu saja kabar ini mengembirakan hati Hoho, sebab sebentar lagi dia akan mengetahui segala galanya urusan yang tengah menimpa dirinya ini. Dia akan mengetahui siapa sebenarnya kokcu itu, siapa orang bertopeng hitam ini, dan juga mengapa kokcu itu telah menawan dirinya. Hati Hoho jadi berdebar keras ketika dia mengikuti Sin Kau untuk keluar dari ruangan mewah tersebut, melalui sebuah jalan kecil yang ada di dalam kebun yang luas, berbelok memasuki sebuah ruangan buku, dan kemudian ruangan latihan silat, yaitu lian butia, dan melewati kamar bunga, lalu sampai di sebuah kamar yang luas sekali, yang penuh oleh barang-barang mewah. Tetapi di dalam ruangan itu tidak terlihat seorang manusia pun, keadaan di dalam ruangan tersebut juga sepi sekali. Kau tunggu dulu di sini kata Sin Kau kepada Hoho. Aku akan memberitahukan kepada kokcu bahwa kau telah datang menghadap. Hoho hanya mengangguk saja, dan Sin Kau meninggalkan si bocah seorang diri di dalam ruangan yang sangat mewah itu. Hoho mengawasi keadaan di dalam ruangan itu dengan hati yang masih berdebar saja, biarpun dia memandangi barang-barang mewah dan ukiran yang terdapat di dalam ruangan tersebut, tetapi pikirannya tetap saja memikirkan siapakah sebenarnya kokcu itu dan sebentar lagi dia akan bertemu muka dengan kokcu dan dia akan bisa melihatnya siapa sebenarnya orang tersebut. Tidak lama kemudian Hoho mendengar suara langkah kaki yang sedang mendatangi. Cepat-cepat Hoho membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah pintu. Dilihatnya Sin Kau telah memasuki ruangan itu, di belakangnya tampak berjalan seseorang yang keadaannya sangat luar biasa sekali, sehingga waktu Hoho melihat orang itu sepasang matusi bocah sampai terpentang lebar-lebar dan hatinya tergoncang keras dan dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Kenapa? Karena orang yang berjalan di belakang Sin Kau itu adalah seorang lelaki yang bertubuh kecil dan pendek sekali, mungkin tinggi tubuhnya hanya tiga kaki, sepasang tangannya pendek, dan kedua kakinya juga pendek kecil, seperti kanak-kanak saja. Tetapi yang luar biasa adalah kepalanya yang bulat besar sekali, dua kali ukuran kepala manusia dewasa yang normal, tidak terdapat sehelai rambut pun di atas kepala yang besar itu, gunung pelontos. Keadaannya lucu sekali. Sepasang matanya sipit, hidungnya lebar dan besar, bibirnya lebar. Itulah seorang manusia yang mungkin paling jelek di dalam dunia. Waktu melihat Hoho terkejut begitu, orang yang keadaannya sangat aneh itu menoleh kepada Sin Kau, katanya dengan suara yang tawar, apakah kau telah menjelaskan segalanya kepada bocah ini, Sin Kau? Sin Kau cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada orang yang aneh sekali keadaannya dan bentuk kepalanya itu. Belum kokcu, tecu, murid, tidak berani berbuat lancang sahut Sin Kau. Bagus seru orang yang aneh sekali bentuk tubuhnya itu, yang ternyata adalah kokcu dari Sin Kau. Kemudian orang bertubuh pendek ini melangkah menghampiri sebuah kursi yang terdapat di dalam ruangan itu, dia duduk di situ sambil mengawasi Hoho, kepalanya yang berukuran besar sekali telah mengangguk-angguk. HMM, memang bakat yang bagus. Luar biasa sekali oceh kokcu itu dengan suara yang menggumam perlahan. Sedangkan Hoho berdiri menjublek mengawasi orang aneh ini dengan sorot metu seperti tidak mau mempercayai penglihatannya. Tadi Hoho menduga bahwa orang yang menjadi kokcu, yang tampaknya ditakuti sekali oleh anak buahnya, pasti adalah seorang yang mempunyai potongan tubuh tinggi besar, dengan minik muka yang menyeramkan sekali dan juga bengis di dalam setiap tingkah lakunya. Tetapi siapa sangka, keadaan kokcu itu benar-benar berada di luar dugaan Hoho, apa yang dibayangkan oleh Hoho meleset seluruhnya, karena ternyata kokcu ini hanyalah seorang yang mempunyai bentuk tubuh yang tidak wajar dan juga keadaannya sangat lucu sekali, tidak terlihat sikap-sikap bengis dan menyeramkan tetapi mengapa orang yang keadaannya demikian bisa begitu ditakuti oleh anak buahnya, seperti juga seekor rusa yang juri berhadapan dengan macan. Sinkau kala itu telah menghampiri Hoho, ditepuknya bahu si bocah. Engkau kecil, kau jangan kesimap begitu tegur Sinkau. Cepat kau beri hormat kepada kokcu kami. Hoho baru tersadar dari tertegunnya ketika bahunya ditepuk oleh Sinkau. Cepat-cepat si bocah maju beberapa langkah ke depan, membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada kokcu yang keadaan tubuhnya aneh ini. Kokcu, terimalah penghormatan dari buah empua, siang kean ho kata Hoho dengan suara yang nyaring. Tidak usah banyak peradatan, tidak usah banyak peradatan, jangan terlalu sungkan kata kokcu itu sambil tertawa. Hojie, anak ho, tahukah kau apa sebabnya aku telah memerintahkan kepada Sinkau agar membawa kau kemari? Hoho menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, kokcu, memang itulah yang sedang menjadi pemikiran buah empua dan juga benar-benar membingungkan sekali, sebab menurut ingatan buah empua, aku yang rendah, kita belum pernah berhubungan dan juga memang kita tidak pernah saling kenal, itulah yang telah membingungkan sekali hati buah empua, sebab buah empua tidak mengetahui apa maksud kokcu membawa buah empua kemari. K.O.K.C.U. itu tertawa gelak-gelak, tubuhnya yang cebol bergerak-gerak tergoncang karena tertawanya itu. Aku juga telah menduga sebelumnya, kau pasti akan diliputi perasaan bingung yang luar biasa. Tetapi kau jangan kaget, Hoji, aku tidak bermaksud jahat kepadamu, karena biar bagaimana tindakanku ini hanyalah untuk menyelamatkan jiwamu dari bencana yang sedang mengincar jiwamu terus-menerus. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia benar-benar tidak mengerti kokcu itu, halaman tidak ada nih. Dapat, kita hindarkan diri dari bentrokan dengan pengjin angbian, sebab kepandaian iblis itu sukar untuk dilawan. Hoho berdiri tertegun di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Kau tidak usah takut, Hojiye, biar apa saja yang akan terjadi, kami pihak hui kok akan melindungimu, kata kokcu lagi. Aku ing bilang tidak akan berpeluk tangan begitu saja mengawasi pengjin angbian turun gunung lagi, sebab kami belasan tahun yang lalu pernah bentrok. Hoho mengangguk-angguk mengerti, dia cepat-cepat menjura dengan membungkukan tubuhnya. Terima kasih atas budi kebaikan kokcu, hanya disebabkan diriku, jadi merepotkan kokcu saja kata Hoho. Jangan kau berkata begitu, Hojiye, kau telah membunuh siang bosan itu demi membela keadilan dan kebenaran. Aku kagum sekali mendengar semua itu, karena selain usiamu masih terlalu kecil, juga kau mempunyai jiwa yang besar, yang mau membela pihak yang lemah dan berada di pihak yang benar. Hoho menoleh kepada Sinkau. Sinkau, kau pernah mengatakan bahwa kalau aku melihat mukamu, maka aku akan mengalami bencana besar, apa maksud perkataanmu itu? Tanya Hoho sambil mengawasi orang bertopeng itu. Sinkau tertawa mendengar perkataan Hoho, kemudian menoleh kepada Kokcu itu, Kokcu, bolehkah aku menjelaskan segalanya kepada Aengko kecil ini? Tanyanya. Kokcu mengangguk sambil tersenyum. Sinkau telah menoleh kepada Hoho lagi, katanya, sebenarnya perjalanan kita diikuti oleh seseorang, aku telah berusaha sedapat mungkin untuk melenyapkan jejak, maka dari itu, aku tetap memakai topeng hitam ini. Sekali saja aku membuka topeng hitamku ini, maka orang itu akan mengetahui siapa adanya diriku ini. Berarti persoalan aku yang telah menculikmu, Aengko kecil, akan tersiar luas di dalam rimba persilatan, berarti juga akan sampai ke telinga iblis pengjen angbian itu, yang tentunya akan menimbulkan pergolakan yang hebat. Biarpun pengjen angbian itu hanya mempunyai dua orang murid, yaitu Siang Mosan, namun dia mempunyai hubungan yang luas sekali, banyak orang yang tunduk pada perintahnya. Sekali saja dia mengerahkan sahabat-sahabat dan orang-orang yang tunduk padanya itu, maka di dalam dunia persilatan akan muncul pergolakan yang mengerikan sekali. Mendengar penjelasan Sinkau, Hoho baru bisa merabah jalannya urusan ini. Oh, kiranya begitu kata Hoho sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar lagi pula aku tidak berani untuk melancangi serta melanggar perintah dari Kok Chu, aku telah ditugaskan untuk menculikmu dengan kera diam-diam, tidak boleh menimbulkan kerusuhan di dalam rimba persilatan, maka aku tidak berani bertindak semau hatiku saja. Baiklah kata Hoho kemudian. Tetapi kau pernah mengatakan juga, kalau memang kau tidak bisa membawaku ke Hohoi Kok dengan kera baik-baik, maka kau diizinkan oleh Kok Chu untuk melakukan kekerasan berusaha membunuhku dan mayatnya dibawa pulang kemari, bukankah begitu? Mendengar pertanyaan Hoho ini, Sinkau jadi tertawa gelak-gelak. Perkataanku itu jangan kau ambil dalam hati, engkau kecil kata Sinkau. Aku hanya main-main mengeluarkan ancaman agar kau mau menuruti setiap perkataanku tanpa banyak rowel, sehingga tidak mempersulitkan aku dalam perjalanan pulang kemari. Oh, Hoho jadi tersenyum sendirinya. Dan sekarang kau tentu tidak keberatan kalau memang aku ingin melihat wajahmu. Sinkau jadi tertawa lagi, dia menoleh kepada Kok Chu. Bagaimana Kok Chu? Apakah Kok Chu mengijinkan engkau kecil ini melihat muka? Kutanyanya dengan suara yang nyaring. Boleh. Asal nanti Hojie tidak kaget saja melihatnya sahut Kok Chu sambil tersenyum. Oh, Hoho jadi heran mendengar Kok Chu itu mengatakan asal nanti Hojie tidak kaget saja melihatnya. Apa maksud Kok Chu ing milang dengan perkataannya itu hati Hoho jadi diliputi berbagai pertanyaan yang berkelebat-kelebat cepat sekali dalam pikirannya, dan dia juga memandang Sinkau dengan hati berdebar keras, di saat mana Sinkau telah mengulurkan tangannya untuk menarik topeng hitam yang menutupi mukanya itu. Waktu topeng hitam yang menutupi muka Sinkau terbuka, Hoho kaget bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya seketika itu juga menjadi pucat dan bibirnya gemetar, sepasang matanya terpentang lebar-lebar seperti juga dia melihat sesuatu pemandangan yang menyeramkan sekali. Sinkau tertawa. Menyeramkan sekali bukan mukaku ini, engko kecil tanya Sinkau di antara suara tertawanya itu. Hoho menelan air ludahnya dengan muka masih pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa muka Sinkau bisa begitu jelek sekali, seperti muka itu pernah mengalami luka terbakar. Sepasang matanya meletos hanya tampak tulang pipinya yang mencuat keluar, daging pada mukanya sudah tidak ada, hidungnya juga sudah tampak tulang belaka, dagingnya sudah lenyap, bibirnya bengkok ke kiri, rambutnya juga jarang-jarang tumbuh di atas kepala yang gundul. Itulah sebuah muka yang sangat jelek sekali. Ti, tidak sahut hoho gugup waktu Sinkau mendengar begitu. Tetapi, tetapi, apakah kau pernah mengalami kecelakaan? Sinkau tertawa kecil lagi, mukanya yang jelek itu kelihatannya menyeramkan sekali. Kecelakaan dia seperti menggumam kepada diri sendiri. H-M-M-M-M-M, memang kutukan dari Tian kepadaku, aku memang telah ditakdirkan untuk menjadi manusia bermuka jelek di dunia. Tetapi tidak apa-apa, karena dendamku telah dapat kulampiaskan. Hoho jadi memandang bengong kepada Sinkau. Siapa yang telah mencelakaimu? Sinkau tanya hoho dengan perasaan ngingiris sekali melihat keadaan muka Sinkau. Istriku, sahut Sinkau. H-Hoho tambah terkejut. Mengapa istrimu begitu tega untuk mencelakai dirimu? H-M-M-M, memang segalanya telah direncanakan oleh istriku, dan Sinkau jadi menunduk dengan perasaan berduka. Kalau memang kejadian itu menyedihkan sekali, kau tidak usah menceritakannya, karena itu hanya akan menyebabkan kenangan pahit itu teringat lagi olahmu, kata Hoho cepat waktu melihat Sinkau sangat berduka. Tidak apa-apa, engkau kecil, aku memang bermaksud untuk menceritakannya kepadamu, agar lain kali, kalau kau sudah dewasa dan beristeri, kau tidak boleh terlalu mempercayai istrimu, karena hati perempuan sukar untuk dipegang, maka kau harus lima bagian mempercayainya, lima bagian lagi berwaspada. Hoho berdiam diri saja mendengarkan perkataan Sinkau. Dilihatnya orang yang bermuka jelek ini menghela nafas. Benar-benar aku sendiri tidak mengerti bahwa akan terjadi bencana yang demikian menyedihkan pada diriku, biar aku menangis darah, kejadian telah menimpa diriku dan sudah terlanjur, HMMM tetap saja tidak akan ada gunanya. Maka dari itu sekali lagi kuingatkan kepadamu engkau kecil, kau harus berhati-hati terhadap seorang perempuan, kau harus memilihnya benar-benar, perempuan yang dijadikan sebagai istrimu, sekali kau salah pilih, seumur hidupmu sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia. Mengapa istrimu bisa mencelakai dirimu begitu macam? Sinkau tanya Hoho heran sekali, sebab setahunya hati perempuan lemah lembut, maka mustahil istri Sinkau bisa melakukan sesuatu yang begitu hebat mencelakai suaminya sendiri, membuat muka Sinkau jadi rusak tidak menyerupai muka manusia lagi. Sinkau menghela nafas. Dia telah main gila, melakukan perbuatan serong mengadakan hubungan gelap dengan seorang lelaki lainnya, karena mereka menyadari aku mempunyai kepandayan yang tinggi dan kalau mereka kabur begitu saja pasti akan dapat ku kejar dan ku temui jejaknya membuat istriku jadi tidak tenang. Dia telah bersekongkol dengan lelaki itu dan pada suatu malam muka ku telah disiram oleh satu kuali minyak panas, sehingga aku jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Oh, manusia-manusia jahat kata Hoho dengan suara gemetar, dia ikut merasa terharu. Mengapa kau tidak mengetahui waktu dirimu akan disiram oleh minyak panas itu? Aku sedang tidur nyenyak, dan tentu saja aku tidak mempunyai pikiran apa-apa untuk mencurigai istriku sendiri sahut Sinkau. Mereka setelah menyiram mukaku dengan minyak panas, menduga aku telah binasa, cepat-cepat melarikan diri. Benar-benar manusia terkutuk-kutuk Hoho dengan suara yang tergetar saking gusarnya mendengar cerita Sinkau. Manusia-manusia seperti mereka itu seharusnya menerima hukuman yang berat sekali. Benar. Mereka harus menerima kematian sahut Sinkau. Tetapi aku tidak tega untuk membunuh istriku, aku mencintainya, biarpun aku membencinya sampai ke ujung tulang sum-sumku ini, dan setelah berkata begitu, Sinkau menghela nafas panjang pendek dengan muka yang mengandung kedukaan yang sangat. Jadi kau tidak mengejar mereka untuk melakukan pembalasan atas tindakan mereka yang begitu jahat, Sinkau tanya Hoho sambil mengawasi muka Sinkau yang begitu jelek dan buruk bukan main. Sinkau menggelengkan kepalanya perlahan sekali. Tidak sahutnya kemudian. Aku menganggap urusan habis sampai di sini saja, aku ingin mulai dengan hidup baruku, hidup di dalam dunia penuh kedukaan, karena aku harus hidup di hari-hari selanjutnya dalam keadaan yang demikian menyedihkan, dengan wajah yang demikian buruk. Memang benar hatiku selalu diliputi perasaan yang tertekan dan disiksa oleh perasaan duka yang tak kunjung habis, karena orang yang kucintai telah mengkhianati diriku malah telah melarikan diri dengan lelaki lain, mencelakai diriku demikian rupa. Bukankah kejadian yang sangat menyedihkan dan setelah berkata sampai di situ, rupanya Sinkau sudah tidak dapat membendung perasaan sedihnya, dia mengucurkan air matanya, dengan memergunakan punggung tangannya dia menghapus air matanya itu. Hoho terharu sekali, si bocah juga ikut menghela nafas dengan matu yang merah, hampir saja dia ikut mengucurkan air matanya. Sudahlah, Sinkau, sekarang yang terpentingkah sehat, agar kau hidup tenteram dengan penghidupan dan kehidupanmu yang baru. Percayalah Sinkau, manusia yang jahat tentu tidak akan dapat hidup senang dan bahagia, mereka pasti akan menerima pembalasan yang setimpal, pasti mereka akan mengalami bencana yang lebih menyedihkan dan menyeramkan sekali. Hoho mencoba untuk menghiburnya. Sinkau mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan menghapus air matanya lagi. Benar perkataanmu itu, engkau kecil kata Sinkau dengan suara yang tergetar. Aku pun memang berpikir begitu, menyerahkan segala galanya kepada Tian, Tuhan, agar kedua manusia jahat itu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Mendengar perkataan Sinkau, Hoho jadi tambah terharu. Buruk sekali nasibmu, Sinkau. Gumam Hoho dengan suara yang hampir tidak terdengar, hati si bocah berduka sekali, entah mengapa dia jadi bisa merasakan bagaimana hebatnya tekanan perasaan dan penderitaan yang dialami oleh Sinkau. Tiba-tiba Kok Chu Ing bilang mengeluarkan suara yang nyaring, dia tertawa sambil menghampiri Sinkau, ditepuk-tepuknya bahu Sinkau. Maka dari itu, Sinkau, lain hari kau tidak boleh terlalu mencurahkan cintamu kepada seorang wanita kita boleh menyayanginya hanya di dalam hati, jangan sampai terlalu penuh mencurahkan seluruh cinta kita itu, karena satu kali saja wanita yang kita cintai itu menghianati, niscaya jiwa kita akan menerima gempuran dan pukulan yang hebat sekali kata Kok Chu Ing bilang, suaran jah sabar sekali. Sinkau mengangguk sambil memberi hormat kepada Kok Chu-nya itu. Terima kasih atas nasihat Kok Chu kata Sinkau. Memang untuk selanjutnya kalau dapat Sinkau tidak mempercayai wanita mana saja, Te Chu, murid, tidak akan mempercayai siapa saja, biarpun dia itu terlalu baik kepada Te Chu, juga suatu kemungkinan pula, Sinkau sudah tidak ingin menikah lagi, Kok Chu. Sinkau ingin melewati hari-hari tua seorang diri saja. Ho Ho mengerti, tentunya jiwa Sinkau telah dibayangi ketakutan yang bukan main, setidak-tidaknya dia memang tidak mungkin bisa mempercayai wanita pula, karena hatinya telah disakiti begitu rupa. Ing Milang menghela nafas, kemudian menoleh kepada Ho Ho. Ho Jiet, anak Ho kata Ing Milang sambil tersenyum lembut. Mungkinkah sudah lelah, silahkan kau pergi mengasoh, Sinkau akan mengantarkan dan menunjukkan kamar untukmu. Ho Ho mengangguk sambil mengucapkan terima kasih, si bocah merangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat kepada Kok Chu dari Hwi Kok ini. Ing Milang Kok Chu Hwi Kok telah memerintahkan kepada Sinkau untuk membawa Ho Ho ke kamar yang memang sudah disediakan untuk si bocah. Sinkau mengajak Ho Ho ke sebuah ruangan yang mewah sekali. Ternyata Ho Ho memperoleh kamar yang baru, yang berbeda dengan kamar yang kemarin dia tempati. Kamar itu terlalu mewah bagi Ho Ho, si bocah sampai tak hentinya mengeluarkan kata-kata pujian untuk barang-barang yang terdapat di dalam kamar tersebut. Kau bisa istirahat tenang-tenang di kamar ini, enko kecil, kata Sinkau waktu mereka sampai di situ. HMM, tetapi kau harus ingat, enko kecil, sekali-kali kau tidak boleh keluyuran keluar dari sekitar ruangan ini, karena dirimu bisa celaka. Untuk sekarang ini aku belum bisa menyebutkan bahaya apa yang bisa menimpa dirimu kalau kau keluyuran keluar dari ruangan kamar ini. Ho Ho tersenyum mendengar perkataan Sinkau. Sinkau, lucu sekali perkataanmu ini, sama seperti kau mengancam aku waktu ingin melihat wajahmu, yang kau katakan kalau memang aku melihat wajahmu, maka aku bisa menemui kecelakaan dan bencana yang besar sekali. Tetapi nyatanya ancaman itu hanya ancaman kosong belaka. Maka dari itu, sekarang ini apakah ancamanmu itu merupakan ancaman yang sungguh-sungguh atau hanya ancaman gertakan belaka dan sambil bertanya begitu, Ho Ho mengawasi Sinkau disertai oleh tertawanya yang manis dan penuh persahabatan. Sinkau tertawa waktu mendengar perkataan Ho Ho, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku kali ini bukan sedang main-main, engkau kecil, percayalah kepadaku, kalau memang kau membandel dan mau juga keluyuran keluar dari ruangan ini tanpa seizinku, akibatnya benar-benar kau akan mengalami bencana yang mengerikan, yang tidak bisa kubayangkan sekarang kata Sinkau. Ho Ho hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Baik Sinkau baik Sinkau aku tentu tidak akan melanggar pesanmu ini, kata si bocah sambil tersenyum lebar. Sinkau terdiam sesaat, dia mengawasi Ho Ho dengan sorot metu yang tajam, kemudian tersenyum lagi, dulu juga kau telah berjanji kepadaku tidak akan meninggalkan kamar yang dulu itu, tetapi kenyataannya akhirnya kau tetap keluyuran. Maka dari itu, biarpun sekarang kau telah berjanji begini, aku jadi meragukannya kesungguhan janjimu itu, engkau kecil ini bukan disebabkan apa-apa, aku juga bukan ingin mengekang kebebasan dirimu, hanya aku ingin mengatakan kepadamu, semua ini demi kepentinganmu. Percayalah engkau kecil, aku tidak mempunyai maksud jelek terhadap kau nah, besok kita boleh bermain catur lagi, sekarang aku pergi dulu untuk menghadap kok cu. Ho Ho cuma mengangguk, waktu Sien Kau telah pergi, si bocah menghampiri pintu, menutup dan mengunci pintu kamarnya ini. HMMM, sebuah ruangan yang mewah sekali terlalu mewah gumam si bocah dengan suara yang perlahan. Kok cu ing bilang memang seorang kok cu yang kaya raya, sehingga sebuah lembah seperti lembah Hoi Ko ini bisa dirubahnya menjadi semacam istana yang indah dan mewah sekali. Benar-benar kok cu ing bilang merupakan seorang yang hebat sekali daya pikirnya, dia mempunyai kewibawaan yang besar, sehingga anak buahnya tidak berani melanggar setiap perintah dan peraturannya, dia membuat anak buahnya mengenal disiplin yang kuat bukan main. Ho Ho melangkah perlahan-lahan meneliti sekitar ruangan tersebut, mengawasinya dengan seksama setiap barang-barang yang ada di dalam ruangan kamar ini. Dan si bocah melihat benda-benda yang terdapat di dalam kamar itu memang rata-rata merupakan benda yang mahal-mahal. Harganya dan terdiri dari benda-benda antik memang kok cu ing bilang merupakan seorang pengumpul barang-barang antik yang kaya raya, dia bisa dan berhasil mengumpulkan barang-barang antik yang jarang terdapat dan jarang dimiliki oleh hartawan-hartawan kaya lainnya, misalnya saja lampu gantung dari istana, lemari pakaian dari Raja Sang beberapa ratus tahun yang lalu. Ho Ho sebentar-sebentar mengeluarkan suara seruan memuji. Setidak-tidaknya Ho Ho mempunyai jiwa yang halus dan lembut sekali, dengan sendirinya bisa menyaksikan benda-benda antik yang terdapat di dalam ruangan itu, hati si bocah jadi lapang dan tenang sekali, sehingga boleh dikatakan pada saat itu si bocah tidak berpikir apa-apa, dia seperti hidup di alam kerajaan Sang beberapa tahun yang lalu. Malam itu keadaan di lembah Hoi Kok sangat sunyi dan sepi sekali. Keadaan di sekitar lembah tersebut sangat gelap. Juga yang membuat Ho Ho jadi heran bukan main adalah lembah yang mewah itu ternyata sepi dan seperti tidak berpenghuni sama sekali. Waktu Ho Ho melongok keluar dari jendela kamarnya itu, dia tidak melihat seorang manusia pun yang berlalu-lalang. Seperti pada malam-malam yang lalu, si bocah hanya melihat bangunan gedung-gedung yang terang-benderang dan mewah sekali, juga dia hanya melihat jalan-jalan yang sepi saja. Tidak pernah ada orang yang berlalu-lalang, seperti juga lembah yang telah dibentuk seperti menjadi sebuah kota kecil, tiada berpenghuni sama sekali. Tentu saja keadaan yang aneh di lembah Hoi Kok ini membuat Ho Ho jadi tambah heran dan penasaran saja. Dia ingin sekali mengetahui, sebetulnya lembah ini terselubung oleh rahasia yang bagaimana dan si bocah ingin membuka tabir rahasia itu. Setidak-tidaknya Ho Ho masih berusia kecil, rasa ingin tahu di hatinya sangat besar sekali, dia merasakan betapa perasaan ingin tahunya itu jadi semakin mendesak di hatinya. Setidak-tidaknya perasaan ingin tahunya akan tabir rahasia yang menyelimuti lembah Hoi Kok ini sangat menyiksa dirinya. Sin kau tadi telah melarangku dan kulihat pada mukanya dia memperlihatkan sikap yang bersungguh-sungguh boleh jadi juga ancaman yang diberikan itu bukan gertakan kosong belaka, namun aku ingin mengetahui apa sebenarnya lembah Hoi Kok ini dan siapakah sebenarnya Kok Chu Ing bilang itu biar bagaimana aku harus diam-diam menyelidiki keadaan di lembah ini. Karena berpikir begitu, Ho Ho jadi nekat lagi. Biarpun dulu waktu dia berkeluyuran keluar dari kamarnya, Sin kau telah mengetahuinya dengan keruk yang aneh dan tidak dimengerti oleh si bocah, namun kali ini si bocah tetap ingin berkeluyuran keluar dari kamarnya lagi, dia cuma bersikap lebih waspada dan hati-hati, agar kemungkinan Sin kau mengetahui hal itu sangat tipis sekali. Karena telah bertekad untuk menyelidiki lembah yang dipenuhi oleh tanda tanya dan rahasia di hati si bocah ini, Ho Ho duduk mengasuh, untuk menantikan sampai kentongan ketiga, karena di saat-saat seperti itu tentunya orang tengah tertidur nyenyak, dan penghuni lembah terbang ini pasti sedang tertidur dalam alam mimpi yang indah. Ho Ho sendiri telah menyalurkan tenaga luekangnya, dia mengasuh sambil mengumpulkan tenaganya. Tidak berselang lama, terdengar suara kentongan dipukul tiga kali. Ho Ho cepat-cepat berdiri dari duduknya, merapihkan pakaiannya dan bersiap-siap untuk keluar dari kamarnya. Hati si bocah yakin, pasti penghuni lembah Wiko ini sedang tertidur nyenyak. Semuanya, sebab keadaan di lembah Wiko itu telah semakin sepis saja dengan sikap yang hati-hati, Ho Ho membuka pintu kamarnya. Dia memandang sekeliling tempat itu, sunyi dan sepi sekali. Tidak terlihat ada seorang manusia pun di sekitar tempat itu, juga tidak ada seorang penjaga pun yang sedang melakukan tugasnya. Hati si bocah jadi semakin mantep, dengan cepat dia telah keluar dari kamarnya, berindap-indap meninggalkan kamarnya. Waktu dia sampai di luar ruangan tersebut, tampak di hadapannya terbentang sebuah lapangan tanah kering yang berwarna merah, juga di pinggir tanah lapang yang kering itu, terdapat juga sebuah kolam yang terletak di sebelah kanan tanah lapang tersebut. Ho Ho melangkah ke pinggir kolam itu, dia berdiri sesaat memandang sekitar tempat itu lagi. Sunyi, sehingga keadaan di tempat tersebut menyerupai kesunyian di tanah pekuburan belaka, tidak terlihat seorang manusia pun. Inilah yang benar-benar membuat hati Ho Ho jadi heran sekali, dia juga jadi menaruh kecurigaan. Mustahil Kok Chu Ing bilang tidak menempatkan seorang penjaga di sekitar tempat itu, karena biar bagaimana amannya keadaan di lembah tersebut, toh tetap saja harus ada penjaga malamnya, karena setidak-tidaknya harus menjaga serangan dari pihak luar. Tetapi Ho Ho tidak mau dipusingi persoalan penjaga malam dari lembah Hoi Kok ini, dia maju terus menyusuri jalan kecil yang menuju ke arah selatan, ternyata jalan kecil itu berliku-liku dan panjang sekali, sepanjang jalan Ho Ho tidak melihat pemandangan lainnya selain dari tanah gersang yang kering merupakan tanah lapang yang lebar sekali. Tetapi perasaan ingin tahu pada hati si bocah menyebabkan dia melangkah maju terus dengan sikap hati-hati, mengawasi keadaan di sekeliling tanah lapang yang kering itu penuh kewaspadaan. Tetapi waktu dia sampai di sebuah tikungan, di mana tampak sebuah batu gunung yang besar sekali, samar-samar si bocah mendengar suara yang aneh sekali. Suara itu menyerupai suara serigala, tetapi bukan serigala, dan menyerupai juga suara auman dari harimau yang ganas, namun bukan harimau, benar-benar aneh sekali suara itu, membuat Ho Ho jadi sulit untuk menentukan sebetulnya suara apakah itu. Apalagi di dalam nada suara tersebut terdapat nada yang menyeramkan dan mendirikan bulu kuduk. Berada seorang diri di jalan kecil yang kiri kanannya terdiri dari tanah lapang yang kering dan tandus di malam yang sunyi benar-benar membuat Ho Ho jadi menggidik sendirinya. Si bocah juga jadi teringat kepada cerita-cerita mengenai hantu. Biar bagaimana Ho Ho adalah seorang bocah yang baru berusia belasan tahun, maka keberaniannya juga masih terbatas. Lebih-lebih untuk urusan persoalan hantu dan setan, pasti si bocah tidak mempunyai nyali untuk menghadapinya. Disebabkan adanya suara aman yang aneh dan menyeramkan itu, Ho Ho jadi memandang sekelilingnya tidak hentinya. Bola matanya memain tidak hentinya. Tentu saja keadaan demikian membuat si bocah jadi mau kembali ke ruangan kamarnya. Namun, walaupun begitu, apalagi memang Ho Ho ingin sekali mengetahui tabir rahasia yang menyelimuti lembah wikok tersebut, dengan sendirinya dia menguatkan hatinya, melangkah maju terus dengan tabah, biarpun sering-sering si bocah menoleh ke belakang seperti orang yang ketakutan, kalau-kalau nanti si hantu yang mengeluarkan suara menyeramkan itu bisa muncul di belakangnya. Bulu kuduk Ho Ho sering-sering meremang, tetapi bocah ini maju terus. Suara binatang malam terdengar di sekitar lembah tersebut, menambah suasana di sekitar lembah yang telah dibuat sebagai kota impian dengan gedung-gedungnya yang begitu mewah jadi lebih menyeramkan sekali. Setelah berjalan kurang lebih satu li, Ho Ho sampai di sebuah tempat yang indah sekali. Tempat ini diatur menyerupai sebuah kebon dari sebuah rumah gedung yang besar sekali. Di situ juga terdapat banyak sekali pohon-pohon bunga dari berbagai jenis. Ho Ho mengawasi sekitar tempat itu, hawa harum dari bunga-bunga yang dapat diciumnya pada malam hari ini menyegarkan sekali. Ketika si bocah sedang menikmati pemandangan yang indah ini, mendadak pendengaran si bocah yang tajam sekali mendengar orang berkata dengan suara yang perlahan dan parau menyeramkan sekali, bocah, apa yang sedang kau cari di tempat ini? Tentu saja hal ini mengejutkan benar hati Ho Ho, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan yang perlahan dan cepat-cepat memutarkan tubuhnya. Tetapi di belakangnya tidak terlihat manusia lainnya di tempat itu, selain dirinya sendiri. Si bocah jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia memandangi sekitar tempat tersebut, melihat banyak sekali semak belukar dan pohon-pohon bunga yang kecil dan menyiarkan bau harum, selain dari itu, tidak terlihat benda-benda lainnya yang bisa dipakai untuk tempat bersembunyi. Siapa kau mengapa men kucing-kucingan demikian bentak Ho Ho tidak senang? Keluarlah, marilah kita bicara. Hahaha, terdengar suara orang tertawa itu menyeramkan sekali. Benar-benar seorang bocah yang berani, tabah, nekat, tolol, angkuh, sembrono, tidak mempunyai perhitungan, dan kasar, tidak mengenal sopan santun. Baiklah, apakah kau tidak akan mampus disebabkan perasaan kaget kalau memang melihat diriku, bocah? Ho Ho tertawa dingin, dia dongkol sekali dirinya disebut seorang bocah yang terlalu tolol, sembrono dan masih banyak lagi perkataan yang menyebalkan. Perlihatkan dirimu, biarpun kau adalah giam loong, Raja Aherat, tidak nantinya aku akan menjadi jeri padamu. Keluarlah, janganlah bersembunyi terus-menerus begitu seperti tikus nying-nying. Kembali terdengar suara orang itu tertawa, yang parau dan menyeramkan sekali. Benar-benar keterlaluan. Benar-benar kau seorang bocah yang sangat berani sekali, kata orang itu dengan suara yang kian dalam dan parau, bertambah menyeramkan. Benar-benar aneh dan luar biasa sekali, membikin hatiku tidak mengerti mengapa di dalam dunia bisa ada seorang bocah seperti kau. Baiklah, kalau memang kau benar-benar ingin melihat bentuk diriku ini, aku juga tidak keberatan untuk memperlihatkannya kepadamu dan membarengi dengan perkataannya itu, mendadak terdengar sesuatu suara yang menjeblak. Ho Ho mementang matanya lebar-lebar mengawasi ke arah depan dan sekitar dirinya. Hatinya jadi terkejut kaget bukan main waktu dia melihat segerombolan pohon-pohon bunga dan semak belukari yang berada di sebelah kanan tempat dia berdiri itu, tergeser perlahan-lahan, dan lebih mengejutkan Ho Ho lagi, tahu-tahu tanah di sebelah kanannya itu menjeblak ke atas, selempengan besi telah terbuka lebar, sehingga debu-debu jadi mengepul tinggi sekali. Di tanah itu tampak sebuah lubang yang cukup besar kurang lebih dua kaki persegi. Ho Ho jadi mementang matanya lebar-lebar mengawasi ke arah lubang di tanah itu, dia melihat. Dari dalam lubang tersebut menjeblak keluar sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali, malah sosok tubuh itu telah menjeblak setinggi enam tombak lebih, lalu berpoksai, berjumpalitan, di tengah udara, turun perlahan-lahan dan berdiri tegak di hadapan Ho Ho terpisah kurang lebih lima tombak. Ho Ho mengawasi orang itu, dia mau melihat jelas muka orang itu. Tetapi, begitu dapat melihat tegas muka orang tersebut, hati Ho Ho jadi tergoncang keras sekali, sampai mengeluarkan seruan yang tertahan di tenggorokannya, matanya terpentang lebar-lebar dan melangkah mundur dua langkah ke belakang, mukanya agak pucat, dan bibirnya gemetaran, rupanya dia kaget bukan main ketika dapat melihat bentuk tubuh dan muka orang itu. Ternyata orang yang muncul di hadapan Ho Ho dari lubang rahasia itu, mempunyai potongan tubuh yang aneh sekali, lebih aneh bentuk tubuhnya kalau dibandingkan dengan bentuk tubuh kokcuing milang. Kepala orang tersebut berbentuk segitiga dengan metu kanannya picak, hidungnya menjuat ke atas dan bulat seperti gundu, mulutnya lebar seperti pecah kedua sudut bibirnya, menyebabkan giginya tampak jelas dan besar-besar. Tubuh orang ini tidak begitu tinggi, tetapi juga tidak terlalu pendek, sedang saja, hanya yang aneh, tangannya yang kiri buntung sebatas jari-jari tangannya, juga sepasang kakinya buntung di bagian kanannya sebatas lututnya. Benar-benar orang yang ada di hadapan Ho Ho ini sudah tidak menyerupai manusia lagi, bentuk tubuh dan mukanya yang tidak normal itu membuat Ho Ho jadi memandang kesima dengan sepasang metu, terpentang lebar-lebar. Hahaha, kulihat mukamu pucat benar dan bibirmu juga telah gemetaran keras kata orang yang bentuk tubuh dan mukanya yang aneh itu dengan suara yang menyeramkan, parau dan dalam sekali. Apa yang kukatakan tadi bukankah menjadi kenyataan, bahwa kau akan terkejut kalau melihat keadaan diriku, bukan? Ho Ho tidak segera menyahuti, karena hati bocah ini masih tergoncang keras sebab sedikitpun dia tidak menyangkanya bahwa di dalam Ho Ho ini bisa memiliki seorang penghuni yang keadaan tubuh dan mukanya begitu luar biasa. Siah, siapa kau tanya Ho Ho akhirnya dengan suara agak tergetar dan tidak lampias. Apakah, apakah kau termasuk salah seorang penghuni lembah terbang ini orang itu tertawa dengan suara yang menyeramkan dan mendirikan bulu kuduk? Bisa disebut begitu, bisa juga tidak. Boleh menganggap diriku sebagai salah seorang penghuni lembah ini sebab aku tinggal di daerah Ho 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 ini, tetapi juga boleh disebut aku bukan penghuni Ho 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 karena aku tidak tinggal di atas bumi Ho 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 melainkan aku hanya menetap di dalam istana di bawah tanah itu, jadi tidak termasuk dalam bilangan anak buah dari orang siing yang menjadi kokcu dari lembah ini mengerti kau. Mengerti tetapi siapakah sebenarnya tanya Ho Ho lagi? Aku silu dan bernama Su Iei, sahut orang yang bercacat keadaan tubuh dan mukanya itu. Aku menetap di tempatku ini selama 25 tahun nah, apalagi yang ingin kau ketahui mengenai diriku, karena kalau memang kau sudah tidak mempunyai pertanyaan-pertanyaan lagi, aku yang ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Ho Ho mengawasi orang yang bentuk tubuhnya seperti setan neraka itu dengan metu yang terpentang lebar-lebar, dia mengawasi orang yang mengakui dirinya bernama Lusui E itu dengan perasaan yang masih tergoncang, sebab keadaan orang silu itu benar-benar sangat menyeramkan dan mengerikan sekali. Coba kalau memang Ho Ho tidak memiliki kepandaian dan ketabahan yang kuat, niscaya si bocah sudah melarikan diri waktu melihat orang silu ini muncul dari bawah tanah itu seperti munculnya setan tanah saja. Aku, aku ingin mengetahui satu lagi kata Ho Ho akhirnya. Sebetulnya kau mempunyai hubungan apa dengan Ing Milang? Tidak ada hubungan apa-apa, sahut orang silu itu dengan suara yang dingin. HMM, kalau saja orang Shing itu berani mendatangi tempat ini, HMM, 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 ku kira dia tidak mungkin bisa hidup lebih lama lagi. Ih Ho Ho jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mengapa harus begitu? Apakah antara kau dengan Ing Milang terdapat permusuhan? Atau, memang di dalam lembah ini kalian memiliki daerah kekuasaan masing-masing? Orang yang mukanya jelek sekali dengan tubuh bercacat yang bernama lusui itu, tertawa dingin. HMM, permusuhan? Apa artinya permusuhan? Kami malah mempunyai persoalan yang lebih hebat lagi kalau dibandingkan dengan perkataan permusuhan itu, sahut orang silu tersebut. Persoalan yang lebih hebat dari permusuhan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kata Ho Ho sambil mengawasi tajam sekali kepada orang yang bercacat tubuhnya itu. Sulit ku jelaskan sekarang, kulihat usiamu masih terlalu muda, tidak mungkin kau akan mengerti urusan ini, biarpun aku menceritakan yang sejelas-jelasnya, namun tetap tidak akan dapat diterima oleh alam pikiranmu yang masih kanak-kanak ini. Sudahlah, kau tidak perlu menyebut-nyebut nama ING bilang itu di hadapanku, telingaku sakit mendengar namanya itu dan hatiku muak sekali kalau teringat kepada bangsa TSI ING itu. Sekarang kau yang harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaanku. Baik. Apa yang ingin kau ketahui mengenai diriku kata Ho Ho cepat. Siapa namamu? Siang Kuan Ho. Mengapa kau berada di tempat ini? Hanya untuk menghirup hawa udara segar, sahut Ho Ho. H-M-M-M-M-M, tahukah kau bahwa setiap orang yang mendatangi daerah ini, orang itu harus mampus dengan care yang mengerikan sekali tanya Lusui E lagi? Ho Ho menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu sahut Ho Ho. Jelas kau tidak tahu kata Lusui E dengan suara yang asaran sekali. Sebab kalau memang aku melihat kau sudah mengetahuinya dan malah sengaja masih berani menginjakan kakimu di daerah ini, H-M-M-M, H-M-M-M-M, biarpun kau memperoleh pertolongan dari dewa mana saja, tentu kau harus mampus dengan care yang mengerikan sekali. Mengapa harus begitu? Tanya Ho Ho dengan heran bercampur mendongkol. Jiwa manusia tidak bisa disamakan dengan jiwa tikus nying-nying yang tidak ada harganya. Maka dari itu, ku kira kita tidak boleh terlalu sembarangan turun tangan untuk membunuh sesama kita. Hahaha, tiba-tiba orang silu yang keadaannya mengerikan sekali tertawa gelak-gelak, tubuhnya sampai tergoncang keras. Aneh sekali perkataanmu bocah. Di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki hati sebaik kau kalau memang kita memiliki kesempatan, tentu. Kita harus pergunakan, kalau memang kita melihat diri kita memiliki kemampuan yang luar biasa, maka kita harus mempergunakan kemampuan kita itu untuk membunuh orang-orang yang sebanyak-banyaknya. Muka Ho Ho jadi berubah, seketika itu juga di hatinya muncul perasaan tidak senang terhadap diri orang bercacat ini. Mengapa kita harus menjadi seorang yang kejam tidak berperi kemanusiaan? Tanya Ho Ho dengan suara yang tawar. H-M-M-M-M-M, kalau manusia sudah mempunyai pikiran seperti kau, tentu kita sama saja seperti seekor binatang buas yang tidak mempunyai otak. Mendengar perkataan Ho Ho, tiba-tiba muka orang Shilu yang memangnya sudah mengerikan dan menyeramkan sekali itu, jadi berubah hebat, dia juga mengeluarkan seruan yang keras sambil berjingkrak seperti orang yang murka bukan main. Ho Ho sendiri jadi ngeri melihat perubahan muka orang Shilu yang menyeramkan itu. Bocah busuk, kurang ajar sekali mulutmu bentak orang bercacat tubuhnya itu dengan suara yang bengis sekali. Kau berani menasehati aku H-M-M, bagus-bagus yang bilang sendiri tidak berani untuk menasehati aku, tetapi kau malah dengan suara lantang telah berani memberikan nasihatmu kepadaku benar-benar kurang ajar sekali dan setelah membentak begitu, Lu Su I M membanting-banting kakinya ke atas tanah dengan kuat sekali, rupanya dia gusar bukan main. Ho Ho melihat orang bergusar begitu seperti sedang kebakaran jenggot, dia jadi tersenyum mengejek. H-M-M-M-M, mengapa aku harus takut kepadamu? Aku tidak bersalah apa-apa kepadamu, maka aku rasa tidak perlu takut kepada manusia seperti kau kata Ho Ho dengan suara yang tawar. Tentu saja perkataan Ho Ho telah membuat orang Shilu itu bertambah murka, tetapi dia saking murkanya jadi memandang melengak kepada si bocah, sebab dia juga heran sekali melihat si bocah tampaknya benar-benar tidak merasa takut kepada dirinya. Seumur hidupnya baru pertama kali Lu Su I E berhadapan dengan orang yang tidak takut kepada dirinya, malah orang ini adalah seorang bocah yang baru berusia belasan tahun. Melihat orang bercacat Shilu itu cuma memandang dirinya dengan sorot metli yang bengis, si bocah tertawa dingin lagi. Mengapa kau memandang aku begitu rupa seperti mau menelan diriku saja? Tanya Ho Ho dengan suara yang tawar. Muka orang Shilu itu jadi berubah tambah menyeramkan sekali, dia mendengus beberapa kali, tetapi akhirnya, rupanya orang Shilu ini bisa mengendalikan perasaan marah di hatinya itu, dia menyeringai menyeramkan sekali. Bocah busuk, apakah kedatanganmu ke daerah ini atas perintah orang Shilu itu tegur orang bercacat tubuhnya itu? Apakah dia yang telah memerintahkan kepadamu untuk menyelidiki keadaanku? Ho Ho cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Urusan ini tidak ada sangkut prautnya dengan Kok Chu Ing bilang, kata Ho Ho cepat. Aku hanyalah tamu dari Kok Chu yang baik hati itu dan karena merasa hawa udara sangat panas berdiam terus-menerus di dalam kamar, diam-diam aku keluar untuk menghirup hawa udara yang segar, dan akhirnya aku sampai di tempat ini. HMMM, kau jangan coba-coba mendusai diriku, biar kau memberikan alasan yang Bagaimana, tetap saja aku curiga bahwa kau adalah orangnya Kok Chu Si Ing itu, kata orang Shilu tersebut. Ho Ho jadi mendongkol. Terserah kepadamu, aku telah menjelaskan yang sejujurnya kau mau mempercayai juga boleh, tidak mau mempercayai juga boleh. Terserah kepadamu saja. Maafkan aku tidak bisa terlalu lama bercakap-cakap menemani dirimu, karena aku mau pergi ke tempat lain lagi dan setelah berkata begitu Ho Ho merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat kepada Lu Suie, kemudian memutar tubuhnya untuk berlalu. Melihat si bocah akan berlalu, Lu Suie jadi gugup. Tunggu dulu, bocah bentaknya dengan suara yang keras sekali. Aku masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ku tanyakan kepadamu. Pertanyaan apa lagi yang ingin kau ketahui? Jawabannya dari ku tanya Ho Ho. Samlil menahan langkah kakinya dan memutar tubuhnya berdiri menghadapi orang Shilu tersebut. Bocah, tadi kau mengatakan bahwa dirimu bernama Siang Kuan Ho, bukan tegur orang Shilu itu sambil memperhatikan Ho Ho. Benar. Sedikit pun tidak salah apakah ada keandahan dan kejanggalan pada namaku itu tanya Ho Ho dengan tawar. Benar namamu itu mengingatkan aku kepada seseorang, sahut Lu Suie dengan cepat, dia mengangguk-anggukkan kepalanya juga. Tetapi, akaha, kau masih terlalu kecil tidak mungkin kau mempunyai hubungan dengan orang itu, percuma saja, biarpun segalanya ku ceritakan kepadamu. Ho Ho segera dapat menangkap apa maksud perkataan dari orang Shilu ini, dia tahu tentunya Lu Suie telah salah paham dan dia mau menghubung-hubungi antara diri Ho Ho dengan Siang Kuan Jie. Orang yang mempunyai Si dan nama yang sama dengan ayahnya, yang telah menyebabkan kematian ayahnya. Tetapi Ho Ho pura-pura tidak mengerti apa maksud dari orang Shilu itu. Apa maksudmu tanya Ho Ho sambil mengawasi orang Shilu itu dengan sorot metu yang tajam sekali, suara si bocah juga tawar sekali. HMMM, kau tidak usah mengetahui urusan itu, karena tidak ada sangkut pelautnya dengan dirimu. Mungkin juga si Siang Kuan itu hanya kebetulan saja. Cuma saja, nama itu telah mengingatkan aku pada seseorang. Hanya itu saja sahut Lu Suie sambil menghela nafas, tapi tiba-tiba mukanya berubah jadi bertambah bengis, tanyanya, bocah, tahun ini berapa usiamu? Coba kau terkah sahut Ho Ho. 12 tahun? Hampir tepat. 11 tahun? Oh, jadi semakin jauh lagi. 13 tahun? Benar sahut Ho Ho sambil mengangguk. Untuk apa kau menanyakan umurku ini? Muka orang Silu itu jadi berubah murung sekali. Aku hanya ingin mengetahui saja, dia menyahuti dengan suara yang tawar dan perlahan sekali. 13 tahun, HMMM, di dalam usia demikian muda, dia telah memiliki kecerdasan yang luar biasa memiliki bakat yang bagus sekali, kalau memang digembleng, tentu akan berhasil menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi sekali, karena bocah ini merupakan bibit yang baik sekali. Dan setelah menggumam seorang diri begitu, Lu Su I E mengangkat kepalanya, memandang Ho Ho dengan sorot metu yang tajam sekali. Bocah, kulihat dari sorot matamu bahwa kau mengerti luokang, tenaga dalam, yang cukup tinggi, juga dari langkah kakimu itu menunjukkan bahwa kau memiliki ginkang, ilmu ntengi tubuh, yang tinggi sekali HMMM, siapa yang telah mendidikmu siapa nama gurumu itu. Ho Ho tertawa-tawar. Menyesal sekali, untuk nama dan gelaran guruku itu belum dapat kusebutkan, kata si bocah dengan suara yang tawar. Kita memang belum saling berkenalan di saat-saat sebelumnya, maka dari itu, ku kira cukup sampai di sini saja hubungan kita, kalau memang masih ada jodoh, nanti kita bisa bertemu lagi dan setelah berkata begitu, Ho Ho membalikkan tubuhnya lagi untuk berlalu, dia kurang begitu menyukai diri orang Shilu, karena selain mukanya yang jelek dan tubuhnya yang bercacat itu, juga hati orang Shilu ini kurang baik. Didengar dari kata-katanya, Ho Ho bisa menarik kesimpulan, lusuih mempunyai hati yang keras bagaikan baja dan juga bengis, galak, dan agak kejam. Karena dari matanya memancarkan sorot yang menyeramkan sekali, mengandung hawa pembunuhan. Maka dari itu, Ho Ho tidak mempunyai selera untuk bercakap-cakap lebih lama dengan orang ini. Tetapi, rupanya lusuih tidak mau membiarkan si bocah berlalu begitu saja, dengan gesit luar biasa, tubuhnya telah mencelak dan menghadang di hadapan Ho Ho. Tunggu dulu bentaknya dengan suara yang bengis. Sedangkan mukanya juga tidak kalah bengisnya. Kau jangan harap bisa berlalu begitu saja HMMM, sungguh bagus kau mau berlalu begitu saja, apakah kau anggap aku ini lusuih manusia yang paling gampang untuk diperlakukan serampangan olehmu. Sudah ku katakan tadi, bahwa setiap orang yang datang ke tempatku ini, niscaya orang itu harus menerima kematiannya, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan masih bernapas. Setiap orang yang bertemu denganku, mereka harus mampus termasuk juga dirimu, bocah busuk, kau tidak akan dapat meninggalkan tempat ini dengan masih bernapas. Muka Ho Ho jadi berubah seketika itu juga, si bocah mendongkol berbareng gusar sekali melihat lusuih mempunyai maksud yang tidak baik terhadap dirinya. Jadi apa maumu tegur Ho Ho dengan suara yang tawar? Tidak terlihat perasaan takut sedikitpun pada wajahnya. Apa yang kau inginkan dariku? Lusuih tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Hahaha, kau masih pura-pura bodoh, bocah sahut orang silu itu dengan suara yang dingin sekali. Tentu saja kau juga harus seperti yang lainnya, mampus di tanganku ini tidak mempunyai kesempatan untuk berlalu begitu saja dengan nafas masih melekat di tubuhmu kau harus mampus. Dengar tidak bocah? Kau harus mampus di tanganku, karena tidak mungkin ada orang yang bisa meninggalkan tempat ini dengan masih berjiwa. Dan setelah berkata begitu, lusuih mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan sekali, mengandung kebengisan yang sangat dan juga mengandung hawa pembunuhan. Hoho yang mendengar suara tertawa lusuih yang aneh dan bengis itu, sampai menggidik juga. Tetapi bocah ini tidak mau memperlihatkan sikap takutnya, biar bagaimana dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Apalagi memang Hoho juga memiliki kepandayan yang tinggi sekali, si bocah yakin, dia pasti bisa menghadapi lusuih yang tampaknya bengis ini. Maka dari itu, Hoho sengaja mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. HMM, bagus! Bagus sekali, kata Hoho dengan suara yang nyaring dan juga mengandung ejekan untuk lusuih, karena si bocah tampaknya seperti memandang sebelah metu kepada orang bercacat yang memiliki muka menyeramkan ini. Aku tidak pernah berkenalan dengan kau, kita sebelumnya tidak pernah saling bertemu dan tidak ada sangkutan urusan apapun juga, namun kau yang telah mendesak diriku demikian rupa. Baiklah, aku akan menuruti saja apa yang menjadi keinginanmu. Lusuih telah berhenti tertawa, dia menjadi heran dan mendongkol sekali melihat si bocah sis yang koan ini tidak memperlihatkan perasaan takut sedikitpun. Apakah, apakah kau tidak takut mampus tegurnya dengan suara bengis sekali? Mengapa aku harus takut mati balik tanya Hoho dengan dingin? Belum tentu kau bisa mencelakai diriku, boleh jadi malah kau yang harus hati-hati menjaga keselamatan dirimu, sebab sepasang tanganku ini tidak memiliki mata. Ditanggapi begitu oleh Hoho, hati lusuih jadi murka bukan main, dia sampai berjingkrak saking gusarnya. Oh, bocah bangsa terupanya kau benar-benar seperti anak rusa yang tidak takut pada macan. Baik, baik. Kau belum mengetahui lusuih sebenarnya, dengan mengeluarkan perkataan seperti itu berarti kau memperpendek masa hidupmu, kematian akan datang lebih cepat lagi. Dan setelah berkata begitu dengan suara bengis sekali, tiba-tiba lusuih mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur menyeramkan sekali, tubuhnya menerjang maju dengan tangan kanannya telah bergerak untuk menghajar bahu Hoho. Hoho mana mau membiarkan baunya menjadi sasaran serangan dari orang Shilu itu. Dengan cepat si bocah memiringkan bahunya, dan kedua kakinya bergeser ke belakang satu tindak, dengan begitu dia bisa meloloskan serangan dari manusia bercacat tubuh dan mukanya, yang bernama lusuih ini, mudah sekali Hoho mengelakkan serangan itu, dia seperti juga memandang sebelah metu, terhadap serangan lawannya tersebut. Lusuih jadi terkejut juga melihat gerakan Hoho yang begitu indah dan lincah sekali, karena serangan tangannya telah jatuh di tempat kosong dan gagal menemui sasaran yang diinginkannya. Biarpun tadi dia telah menduga bahwa si bocah memiliki kepandayan yang cukup tinggi, namun dia tidak menyangka sedikitpun bahwa kepandayan si bocah memang luar biasa sekali, dia bisa mengelakkan serangan itu dengan gerakan yang lincah sekali, malah tampaknya Hoho telah mengelakkan serangannya itu dengan gerakan yang tampaknya mudah sekali, seperti memandang sebelah metu, terhadap serangannya tersebut. Tentu saja hal ini telah membuat lusuih jadi murka bukan main. HMM, kau tetap harus mampus, bocah busuk bentak lusuih dengan suara yang bengis sekali. Jangan harap kau bisa meloloskan dirimu dari kematian. Dan setelah membentak begitu, tubuh lusuih bergerak lagi, kali ini gerakannya sangat aneh sekali, karena dia melancarkan serangannya dengan sepasang tangan yang diputar-putar cepat dan bertenaga sekali, orang silu ini telah mengerahkan tujuh bagian dari tenaga dalam yang dimilikinya. Angin serangan itu meneru-deru menyambar ke arah Hoho. Belum lagi tangan lusuih mengenai sasarannya, angin serangannya itu telah sampai lebih dulu, menyambar menekan dada si bocah, hingga Hoho merasakan napasnya agak sesak. Hoho jadi terkejut juga, karena dia melihat tenaga luakang yang dimiliki oleh orang silu ini tidak rendah, dan tidak bisa dipandang remeh, maka tanpa berani beraya lagi, Hoho menyedot napasnya dalam-dalam mengumpulkan ditantian, dipusarnya, dan menyalurkan kepada kedua lengannya. Dengan gerakan yang lincah dan gesit sekali Hoho menggeser kaki kanannya ke samping dua tindak, dan tubuhnya lalu didoyongkan ke bawah, tahu-tahu kedua tangan Hoho telah bergerak setengah lingkaran, seperti mau mengurung angin serangan lusuih yang telah menyambar ke arah dirinya. Kembali lusuih harus terkejut untuk kedua kalinya ketika dia melihat Kero menangkis si bocah, karena dia melihat betapa hebatnya Kero menangkis Hoho. Kalau sampai dia meneruskan serangannya itu, berarti tangannya itu akan terlibat oleh kedua tangan Hoho, yang terkurung oleh tenaga serangan si bocah. Itulah yang tidak diinginkan oleh lusuih, karena kalau sampai tangannya terlibat oleh tenaga tangkisan Hoho, berarti dia tidak akan berdaya apa-apa lagi untuk melancarkan serangannya, bisa-bisa tulang tangannya akan patah. Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan kaget, lusuih segera menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat satu tombak lebih menarik pulang kedua tangannya dan kemudian dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring mengandung rasa penasaran yang bukan main, orang silu ini membangi melancarkan serangan yang berikutnya kepada diri si bocah. Kali ini lusuih berlaku lebih hati-hati lagi, karena dia menyadari bahwa bocah yang menjadi lawannya ini tidak bisa dibuat main. Dengan sendirinya, serangan yang kali ini dilancarkannya menyerang kedua jalan darahnya Hoho, yaitu jalan darah siang kia hiyat dan men liang hiyatnya, dia bermaksud sekali hajar bisa membinasakan diri Hoho, karena kedua jalan darah itu, yang masing-masing terletak di pelipis dan perut, sangat berbahaya sekali, kalau sampai terkena terserang, maka niscaya Hoho akan mengalami kecelakaan yang tidak kecil. Tetapi Hoho juga saat itu sudah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dia tidak menjadi gugup menghadapi serangan lawannya tersebut. Dengan mengeluarkan suara siulan yang panjang, tahu-tahu kedua tangannya yang tadi berputar setengah lingkaran itu, mendadak sekali mengejangkaku menjurus ke depan seperti dua batang kayu yang keras dan mengandung tenaga murni yang luar biasa kuatnya. Kedua tangan Hoho berputar seperti bor yang mempunyai daya, tekanan besar sekali, tubuhnya juga telah bungkuk sedikit, mengambil sikap seperti seekor burung bangau, karena si bocah tengah mempergunakan jurus penghosan, bangau es dari gunung, hebat sekali tenaga serangan yang dipergunakan oleh Hoho kali ini, sebab dia ingin menindihkan tenaga serangan lawannya. Anehnya, tenaga serangan yang Hoho pergunakan kali ini, dingin menyerupai es, hawa dingin itu telah menyambar keluar dari kedua telapak tangannya. Kembali lusui E harus terkejut untuk ketiga kalinya, dia sampai mengeluarkan teriakan kaget dan ingin menarik pulang kedua tangannya pula. Tetapi sudah terlambat, karena biar bagaimana cepatnya dia mau menarik pulang kedua tangannya itu, tetap saja dia tidak mungkin bisa melakukannya, sebab kedua tangan Hoho telah menyambar datang. Dari menyerang akhirnya lusui E berbalik jadi pihak yang diserang. Karena melihat tidak mungkin bisa mengelakkan benturan yang akan terjadi pada kedua tangannya itu, cepat-cepat lusui E mengerahkan sembilan bagian tenaga dalamnya, menyalurkan kepada kedua tangannya, dia ingin mempergunakan keras di lawan keras. Di dalam hatinya lusui E yakin, biar bagaimana dia pasti bisa menindih tenaga Hoho, karena si bocah baru berusia belasan tahun, tidak mungkin bocah ini bisa memiliki lua ekang yang tinggi. Itulah sebabnya mengapa lusui E berani untuk mempergunakan keras lawan keras, karena dia ingin menarik keuntungan dari latihan lua ekangnya yang telah puluhan tahun itu. Tetapi sedikitpun lusui E tidak pernah membayangkan bahwa biarpun usia Hoho baru belasan tahun, namun pada diri si bocah telah terjadi suatu kemujijadan, suatu keajaiban yang luar biasa sekali, sehingga biarpun usianya masih kecil, toh si bocah bisa memiliki lua ekang yang kuat sekali. Duk dua pasang tangan mereka ini telah saling bentur dengan keras, dan tempat tersebut seperti tergetar akibat keras benturan kedua pasang lengan Hoho dan lusui E, di mana pada kedua lengan mereka mengandung tenaga lua ekang yang kuat sekali. Dua tenaga raksasa telah saling bentroh, dengan sendirinya menimbulkan suara benturan yang keras dan juga getaran yang mengejutkan sekali. Hoho sendiri jadi kaget bukan main waktu tangan mereka saling bentur dengan keras, karena dia merasakan tekanan tenaga dalam dari lusui E begitu keras dan berat sekali, seperti ingin menindih kekuatan tenaga lua ekangnya. Malah waktu sepasang tangannya membentur sepasang tangan lusui E, Hoho merasakan kedua tangannya itu mau patah, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Malah yang membuat Hoho jadi tambah kaget adalah tubuhnya yang terdurong keras terpental sampai 4 tombak lebih, terhuyung-huyung keras, hampir lubuh ke jengkang. Untung saja Hoho bisa mengerahkan tenaganya pada kedua kakinya, sehingga si bocah bisa berdiri tetap lagi. Tetapi kejadian yang lebih hebat lagi dialami oleh lusui E, karena orang silu ini merasakan betapa kedua tangannya seperti patah waktu tangan mereka saling bentur keras begitu, dan yang membuat lusui E jadi kaget sehingga semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya adalah tubuhnya yang terpental terapung di tengah-tengah udara setinggi 5 tombak lebih. Dengan gugup lusui E berpoksai di tengah udara, dia berjungkir balik beberapa kali untuk melenyapkan tenaga dorongan yang menerjang dirinya, agar dia tidak terbanting keras di atas tanah. Dengan bersusah payah, akhirnya lusui E berhasil juga menguasai dirinya, dia tidak sampai terbanting di tanah, karena dia bisa meluncur turun dengan kedua kakinya menginjak tanah terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!